Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 9. Bab 33. Nama baik dan pengaruh perkumpulan orang pengemis, sudah terkenal dalam golongan rimba persilatan, tetapi Ong Hian hanya mendengar namanya saja, belum pernah melihat pemimpinnya, ketika itu ia diam di tepi rimba tidak maju lagi. Ko An Sam Seng lalu berkata sambil tertawa, silahkan saudara Ong. Sebaiknya saudara Ko An yang masuk lebih dulu, menyahut Ong Hian. Ko An Sam Seng menggandeng tangan Ong Hian seraya berkata sambil tertawa, mari kita berjalan bersama. Berjalan kira 4 atau 5 tombak, benar saja di dalam rimba lebat itu berdiri sebuah gubuk yang bertutup atap. Dari dalam gubuk itu terdengar suara orang tertawa bergelak, kemudian disusul oleh katanya, kedatangan tamu agung dari tempat jauh, si Aotee tidak bisa menyambut sendiri, kelalaian ini harap saudara Ong suka maafkan. Dari dalam gubuk itu muncul orang pertengahan umur kurus kering, mengenakan pakaian kuning yang terdapat banyak tambalannya. Orang itu ramah-tamah, tetapi nampaknya sangat berwibawa. Ong Hian lalu maju menghampiri, memberi hormat seraya berkata, saudara ini tentu Nia Aoyang Pangcu, pemimpin golongan pengemis yang namanya tersohor di dunia Kang O. Orang kurus kering itu berkata sambil tertawa, hanya nama kosong belaka, bagaimana si Aotee berani terima pujianmu. Pangcu adalah seorang ramah yang berpengaruh, kabarnya berlaku budiman terhadap orang bawahan, kini setelah bertemu muka si Aotee baru percaya kabar yang sudah lama itu. Pada saat itu Kuan Sam Seng juga menghampiri kepada Pangcunya untuk memberi hormat. Orang kurus kering itu tersenyum, sambil berkata, kau tentunya sudah letih. Kuan Sam Seng menjawab dengan sikap menghormat, terima kasih atas kecintaan Pangcu. Orang berbaju kuning itu berkata kepada Ong Hian, silahkan saudara Ong masuk ke dalam gubuk untuk beromong. Ong Hian merasa bersyukur mendapat perlakuan begitu baik dari seorang pemimpin yang mempunyai pengaruh begitu besar di dalam rimba persilatan, segera memberi hormat seraya berkata, Si Aotee mengucapkan terima kasih atas perlakuan Pangcu yang manis budi ini. Rumah gubuk yang sudah lama tidak didiami itu, kini sudah dibersihkan, dan diperlengkapi dengan perabot rumah tangga, di depan pintu berdiri berbaris beberapa anggota golongan pengemis, di depan barisan itu ada berdiri seorang sastrawan pertengahan umur yang menyambut kedatangan Ong Hian. Saudara Ong, selama kita berpisah apakah keadaan saudara baik saja? Masih ingatkah saudara kepada Si Aotee demikian sastrawan itu berkata kepada Ong Hian sambil memberi hormat. Sambil memegang kedua tangan itu Ong Hian berkata, Saur Lara Teng, apakah kau baik? Sudah 10 tahun lebih kita tidak berjumpa. Sastrawan pertengahan umur itu adalah Teng Soan yang mempunyai nama julukan Si Aotee, Aung Si Ucai, penasihat dan organisatoris yang membuat golongan pengemis itu mendapat kedudukan kuat dan nama baik Rimba Persilatan. Ko An Sam Seng juga mengucapkan selamat bertemu kembali dengan kawan sejawat itu. Teng Soan mengawasi muka Ong Hian kemudian berkata, Kalian berdua apakah mendapat perasaan tidak enak dalam diri kalian? Ko An Sam Sengdiam terperanjat, sebab ia tahu benar bahwa kawannya itu selamanya sangat berhati kalau berbicara. Apabila tidak yakin benar, ia tidak mau berkata sembarangan, maka ia lantas berkata, Apa? Apakah kau sudah melihat ada tanda bahwa aku keracunan? Benar, bukan saja sudah keracunan, bahkan racun itu tidak ringan, menjawab Teng Soan sambil menganggukan kepala. Menurut penglihatanmu apakah kiranya aku masih bayas hidup 10 hari lagi? Si Aotee tidak bisa meramalkan apa yang belum terjadi, bagaimana berani sembarangan, mengatakan soal mati hidup orang? Tetapi dari muka dan kulit kalian berdua, dalam 3 hari racun itu masih belum bekerja, Marilah kita bicara dulu hal yang mengenai urusau kita setelah kita berpisahan, barulah menceritakan soal racun itu. Si Ucai ini benar mempunyai kepandayan yang melebihi manusia biasa. Teng Soan mempersilahkan Ong Hian duduk. Ong Hian menurut, kemudian berkata kepada Pangcu golongan pengemis itu, Sedikit kesalahan paham Si Aotee dengan golonganmu, mau tidak mau Si Aotee perlu memberi sedikit keterangan kepada Pangcu. Aoyang Pangcu tertawa hambar seraya berkata, Si Aotee sudah mencari keterangan tentang kejadian itu, Yang salah adalah orang golongan kita sendiri, sedikit pun tidak ada hubungannya dengan saudara Ong. Ko Ansem Seng lalu berkata, Si Aotee telah melalaikan perintah Pangcu, Di sini Si Aotee ingin menerima hukuman menurut peraturan perkumpulan. Teng Soan berkata sambil mengibaskan kipasnya, yang salah adalah Si Aotee karena kurang tepat mengaturnya, Bagaimana saudara Ko An bisa disalahkan? Apa artinya perkataanmu ini bertanya Ko Ansem Seng? Aku salah hitung tentang kematian Panglu Ngu Hian Jeng. Ternyata demikian gawat, karena kesalahanku terlalu memandang ringan musuh, sehingga harus menelan pelpahit ini. Ko Ansem Seng menundukan kepala tidak menjawab. Teng Soan agaknya dapat melihat sikap kurang senang dari sahabatnya itu, Sambil mengibaskan kipasnya ia berkata pula, Maksud perkataan Si Aotee tadi, bukan sengaja memandang rendah saudara Ko An, Yang Si Aotee maksud sebetulnya adalah rencana Si Aotee yang kurang sempurna, Tidak menduga akan terjadinya perubahan ini, Sejak saudara Ko An berlalu, tidak lama Si Aotee mengadakan pertemuan dengan Pangcu, Ketika itu Si Aotee sudah tahu bahwa dalam hal ini Si Aotee sudah melakukan kesalahan, Meskipun saudara Ko An berkepandaian sangat tinggi, Tetapi apabila pihak musuh tidak mau menghadapi dengan kekuatan, Dan saudara Ko An tidak ada persiapan, Sudah pasti akan mengalami kerugian, Oleh karena itu, maka Si Aotee segera minta kepada Pangcu untuk bertindak sendiri, Sehingga datang kemari, Kesatu untuk turut berduka cita kepada sahahat lama dan kedua hendak mencari keterangan dalam persoalan ini, Tak menyangka setelah kita tiba di sini baru tahu bahwa urusan ini ternyata jauh lebih gawat dari apa yang aku duga semula, Ini bukan hanya aku tengsoan seorang yang menjumpai musuh tangguh yang belum pernah kujumpai seumur hidupku, Tetapi seluruh rimba persilatan, juga akan terlibat dalam urusan ini, Ko An Sam Seng yang mendengarkan urayan sahabatnya itu, Sahabat itu agaknya sudah mengetahui semua apa yang terjadi dalam rumah keluarga Pan, Maka ia segera bertanya, Apa? Apakah kau sudah mengirim orang untuk mengadakan penyelidikan? Belum, tetapi begitu kita masuki daerah terlarang, Aku segera merasakan gelagat tidak beres, Aku dengan Pangcu juga pernah menyaruh dan menyusup tempat dekat gedung keluarga Pan, Suasana kedukaan itu ternyata diikuti oleh hawa pembunuhan, Hingga aku segera mengetahui bahwa dalam urusan ini telah terjadi banyak perubahan, Suasana ini bagaimana kau bisa mengetahui? Apakah kau benar-benar mempunyai kepandayan meramalkan dan mengetahui lebih dulu semua yang belum terjadi? Tentang ini, bukan saja siyaute tidak bisa, Menurut pikiranku, dalam dunia ini barangkali juga tidak seorang pun yang mempunyai kepandayan semacam ini, Apa yang dikatakan oleh orang tentang pengetahuan yang bisa mengetahui segala kejadian sebelum terjadi, Tidak lain hanya suatu kesan sesudah diadakan suatu analisa yang sangat cermat, Ia berhenti sejenak, Namun demikian, dalam dunia ini memang benar ada kepandayan yang didasarkan dari pengetahuan tersendiri, Yang dapat meramalkan perubahan cuaca dan nasib manusia, Hal ini kedengarannya memang sangat aneh, Tetapi itu bukanlah suatu pengetahuan yang bisa mengetahui lebih dulu semua kejadian yang belum terjadi, Melainkan suatu pemikiran dengan berdasar atas pengetahuannya, Sementara sampai di mana jitu perhitungannya, Harus ditilik dari orang yang mempunyai pengetahuan itu sampai di mana tingginya, Mengenai pengetahuan atau ilmu baik yang lain-lainnya, Itu semua hanya semacam ilmu pengetahuan yang terlalu dalam asal kita pelajari dengan tekun, Tidak susah untuk mendapatkan ilmu itu, Kalau begitu, apakah kau juga sudah masuk ke gedungnya keluarga Pan? Bukan hanya aku seorang saja, Pangcu juga sudah masuk ke gedung keluarga itu, Tetapi aku cuma bisa memeriksa kasarnya saja dan menduga apa yang telah terjadi, Duduk perkara yang sejelasnya, masih perlu mendapat keterangan dari saudara koan Koan Sam Seng menghela nafas dan berkata, Perkataanmu tidak salah, kali ini benar aku telah terjungkal, Satunya yang masih dapat menghibur perasaanku, Yang terjungkal kali ini bukan hanya golongan pengemis saja, Dalam hal ini termasuk beberapa tokoh kuat pada dewasa ini, Seperti fiat bok taisu, ki bok taisu dari sia olim si ye, Dua jago pedang dari ceng sia pe dan hui kong leang dari gunung hui san yang namanya sudah terkenal itu, Bagaimana kalau saudara koan menceritakan kepada kita semua apa yang kau telah melihat, Mendengar dan kau alami sendiri? Koan Sam Seng setelah mengumpulkan semua ingatannya lalu menceritakan apa yang telah terjadi di gedung keluarga Pan itu, Teng Soan setelah mendengarkan penuturan itu, Nampaknya tidak segera mengambil keputusan, Ia hanya mengibaskan kipasnya, Orang pandai itu setiap menjumpai persoalan penting, Selalu melakukan perbuatan semacam itu, Hingga selama itu suasana dalam gubuk itu nampak sunyi, Agaknya tiada seorang pun yang berani mengganggu pikiran Teng Soan, Tiba di luar gubuk terdengar suara tindakan kaki orang, Sebentar kemudian suara itu sudah tiba di depan pintu, Bersama dengan itu, Segera muncul tiga orang berpakaian ringkas yang banyak tambalannya, Tiga orang itu memberi hormat kepada Pangcu-nya, Lalu berdiri di luar pintu dengan sikap menghormat, A.O yang Pangcu mengawasi tiga orang itu kemudian bertanya dengan suara perlahan, Kalian dapat melihat apa? Seorang yang berdiri di sebelah kiri menjawab, Sewaktu Teng Soan mengadakan pemeriksaan di tepi sungai telah menjumpai serombongan orang yang mencurigakan, Orang bagaiman? Dalam rombongan itu terdiri dari orang laki dan perempuan, Semuanya berjumlah tujuh atau delapan orang, Karena Teng Soan tidak ingin menimbulkan perasaan curiga mereka, Maka tidak berani terlalu dekat, Teng Soan tiba bertanya, Kemana perginya mereka naik ke sebuah kapal layar besar yang berlabuh di tepi sungai, Teng Soan terus berdiam sambil berpikir, Seorang yang berdiri di tengah lalu berkata, Hunjuk beritahu kepada Pangcu, Teo Chu tidak melalaikan perintah Pangcu, Sudah berhasil menemukan jejek rombongan Tiat Bok Tai Su, Mereka sekarang berada di mana bertanya Aoyang Pangcu, Mereka berada di dalam sebuah kuil terpisah kira belasan pal dari sini, Orang yang berdiri di sebelah kanan lalu menyambung, Kuda dan kereta kaldi, Semua sudah siap, Hanya tunggu perintah Pangcu, Lalu segera berangkat, Aoyang Pangcu berpaling dan berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan, Kita perlu berangkat sekarang? Teng Soan berpikir sejenak, Lalu menjawab, Dalam rimba persilatan pada dewasa ini, Belum pernah terdengar ada seorang berpakaian jubah hijau yang mempunyai kepandayan sedemikian tinggi, Apakah orang itu adalah Kun Leong Ong yang lama didesas-desuskan itu? Ko An Sam Seng lalu berkata sambil mengacungkan ibu jarinya, Benar, Karena kau nyebutkan orang itu, Kini aku ingat, Orang itu menyebut dirinya sendiri Ong, Ya, kemungkinan besar dia adalah Kun Leong Ong. Kun Leong Ong hanya nama julukan saja, Apa yang kita perlu selidiki adalah nama aslinya dan tempat tinggalnya, Berkata Teng Soan. Ong Hian yang sejak tadi diam saja, Kini mendadak membuka mulut, Menurut pendapatku yang rendah, Sebaiknya kita bersatu dengan rombongan tiap bok tai su langsung mencari gadis yang menyebut dirinya Hyun Chu, Yang menyaruh jadi nonapan, gadis itu usianya masih sangat muda, Tetapi merupakan orang yang sangat penting, Asal kita dapat menangkapnya, Segala urusan kita bisa mendapat keterangan dari mulutnya. Sewaktu nama Kun Leong Ong mulai terkenal aku sudah merasakan bahwa orang itu sangat misterius, Hingga aku perlu menyuruh empat orang pilihan dari dalam golongan pengemis, Sesudah makan waktu hampir sebulan, Baru berhasil menangkap dua orang bawahannya, Tetapi belum sampai satu jam dua orang itu sudah mati semua, Sepatah katapun aku belum berhasil mengorek dari mulut mereka, Mereka tidak mau menghadapi lebih dulu dua partai besar yang paling kuat dalam merimba persilatan, Mungkin mereka membenci terhadap tindakan kita ini, Juga merupakan salah satu sebab dari tindakan itu. Aoyang Pangcu tersenyum dan berkata, Musuh berada di tempat gelap, Sedangkan kita berada di tempat terang, Dari sini saja pihak kita sudah dirugikan lebih dulu. Yang paling penting dewasa ini, Ialah kita lebih dulu harus berusaha untuk mengetahui keadaan mereka, Supaya kita mengetahui keadaan sendiri dan keadaan sana, Barulah ada harapan untuk mendapat kemenangan. Kun Liongong hanya merupakan nama samaran, Yang maksudnya tidak lain untuk mengelabui. Metu orang, Orang ini mungkin hanya seorang, Tetapi mungkin juga ada beberapa puluh orang yang hendak menyilaukan metu kita, Supaya tidak dapat membedakan mana yang tulen mana yang palsu, Berkata Aoyang Pangcu sambil bersenyum. Pendapat Pangcu memang tepat, Aku sudah menyuruh dua orang cerdik dari golongan kita untuk nyelundup ke orangnya Kun Liongong, Yang mengherankan adalah dua orang itu pergi sudah tiga tahun, Ternyata tidak ada kabar berita apa-apa, Hal ini membuat aku menarik kesimpulan bahwa dalam soal ini bukaulah soal biasa, Mereke kalau bukan diketahui oleh musuh sehingga dibinasakan, Tentunya sudah berubah pikirannya dan menyerah kepada musuh, Berkata Teng So An, Perlahan mengalihkan pandangannya kepada Ko An Sam Seng dan Ong Hian, Kemudian berkata sambil tersenyum, Tetapi sekarang mengingatkan kepadaku, Kecuali dua sebab itu, Mungkin masih ada sebab yang ketiga, Aoyang Pangcu memerintahkan tiga orang yang berdiri di luar itu, Supaya menunggu di luar rimba, Tiga orang itu setelah memberi hormat lalu mengundurkan diri, Aoyang Pangcu setelah tiga orang itu pergi, Baru berkata kepada Teng So An, Kau pikir sebab ketiga itu, Apakah yang kau maksudkan? Mereka mungkin sudah dipaksa makan racun, Sehingga pikirannya berubah dan melupakan asal-usulnya sendiri, Aoyang Pangcu berpikir sejenak, Lalu berkata, Dewasa ini apakah kita perlu menggabungkan diri dulu dengan rombongan tiap bokta isu, Untuk merundingkan rencana melawan musuh bersama atau dengan suatu gerakan cepat yang tidak akan terduga, Langsung menuju ke tepi sungai untuk menangkap gadis keluarga Pan itu? Dari penuturan saudara Qan tadi, Nonap Pan yang belum diketahui asal-usulnya itu, Kedudukannya agaknya tidak rendah, Apabila kita berhasil menangkapnya, Itulah yang paling baik, Soalnya, apabila serangan kita ini tidak berhasil, Bukan saja akan mengejutkan mereka akan tetapi juga akan menunjukkan jejak Pangcu, Dalam golongan kita sekarang ada 10 orang pilihan yang berada di sini, Apabila dikerahkan semuanya, Sekalipun tidak dapat menangkap gadis itu, Tetapi juga tidak sampai dikalahkan oleh mereka, Ong Hian bergerak bibirnya, Tetapi tiada sepatah katapun yang keluar dari mulutnya, Teng Soan berkata, Tiat Bok Taisu, Ki Bok Taisu dan Hui Kong Leang, Meskipun semuanya adalah pendekar kenamaan, Tetapi bagaimanapun juga mereka bukanlah orang yang berkedudukan sebagai ketua partai, Apabila Pangcu pergi mengunjungi sendiri, Hal ini merupakan suatu perbuatan yang menurunkan derajat, Sebaliknya aku dan saudara Koan, Yang mewakili Pangcu untuk menjumpai mereka, Aku hendak menasehati mereka supaya menjumpai Pangcu untuk berunding bersama, Pangcu boleh mengutus orang, Berusaha untuk merintangi berangkatnya nonapan itu, Menurut perhitunganku urusan ini dapat diselesikan dalam waktu 1 jam, Asal bisa mencegah mereka lambat 1 jam sudah cukup, Kedua pembantuku yang terkuat pergi bersama, Bagaimana aku boleh duduk berdiam, Kita boleh kerja masing, Kalian pergi menemui Tiatbok Taisu, Sedang aku sendiri akan membawa 12 orangku, Pergi ke tepi sungai untuk merintangi perjalanan nona itu, Kita nanti bertemu di tepi sungai, Berkata Aoyang Pangcu, Pangcu sekali jangan turun tangan sendiri, Untuk menghadapi musuh kuat, Nanti setelah aku tiba di sana, Kita berunding lagi, Tidak peduli kau bertemu Tiatbok Taisu atau tidak, Harap lekas ke tepi sungai, Harap Pangcu jangan khawatir, Setelah memberhormat, Teng Soan bersama Koan Sam Seng berjalan keluar gubuk, Di luar pintu, Sudah disediakan sebuah kuda dan sebuah kereta keledai, Koan Sam Seng naik ke atas kuda, Sedangkan Teng Soan naik ke atas kereta, Kereta yang ditarik oleh keledai itu merupakan kereta istimewa yang dibuatnya sendiri, Rodanya besar tetapi awaknya kecil, Hingga nampaknya luar biasa, Dalam kereta itu hanya dapat muat dua orang, Di bagian depan terdapat sebuah pintu, Dari jauh seperti sebuah perahu, Pembuatannya kereta itu sangat istimewa, Awak kereta dapat digerakkan ke sana kemari, Kereta itu ditarik oleh dua ekor keledai pilihan, Dikendalikan oleh seorang laki yang memakai kerudung lebar, Setelah Teng Soan sudah berada di dalam kereta, Kusir kereta segera melarikan keledainya, Tiga orang berbaju kebuah yang berdiri di pintu menghampiri kepada Teng Soan sebelum Teng Soan berangkat, Lalu berkata sambil membongkokkan badan, Teng Ya, apakah Teng Ya hendak mencari rombongan tiat bok te isu? Benar, marilah kau tunjukkan jalannya, Menjawab Teng Soan sambil menganggukan kepala, Orang itu menerima baik, Dan lari lebih dulu, Teng Soan bertanya kepada Ong Hian, Saudara Ong hendak naik kuda ataukah hendak duduk bersama denganku? Si Ote ingin mencoba kereta saudara Teng ini, Menjawab Ong Hian, Lalu lompat ke atas kereta dan duduk di belakang Teng Soan. Berada di atas kereta, Ong Hian baru bayas melihat bahwa di sekitar tempat duduk kereta itu, Diperlengkapi dengan alat besi, Sehingga dalam hati merasa heran. Saudara Teng, Apa gunanya alat besi ini? Sementara itu keledai yang menarik kereta itu sudah lari pesat yang ternyata tidak kalah dengan larinya kuda. Ong Hian diam memuji keledai itu. Teng Soan tiba berpaling dan berkata kepada Ong Hian dengan suara perlahan, Tentang urusan Si Ote yang tidak pernah belajar ilmu silat, Bukankah saudara Ong sudah tahu? Kekuatan tenak seseorang terbatas, Kalau kau hendak bertekun mempelajari ilmu silat, Sudah tentu tidak akan mendapat pengetahuan dari buku sampai begitu banyak, Berkata Ong Hian sambil tertawa. Seandainya ada orang menyerang keretaku ini, Bagaimana? Ong Hian tercengang, Seolah bangun dari sadarnya, Lalu ia berkata, Oh ya, Aku sekarang mengerti, Alat besi di sekitar tempat duduk ini, Tentunya pesawat yang digunakan untuk menahan serangan musuh. Saudara Ong sesungguhnya tidak kecewa menjadi seorang Kang Ong, Yang banyak pengetahuan, Dugaanmu itu memang jitu. Aku harap aku mendapat kesempatan untuk menyaksikan bagaimana bekerjanya pesawat ini. Ini tergantung kita akan berjumpa dengan musuh atau tidak, Dengan terus terang, Semua pesawat yang kupasang di atas kereta ini, Semua bukan hasil ciptaan sehari dua hari saja. Tetapi apabila pesawat ini bekerja, Cukup dengan waktu satu jam saja sudah dapat. Bicara sampai di sini, Ia berpaling dan tertawa kemudian berkata pula, Maka itu, Saudara Ong TDI menggunakan perkataan kesempatan itu memang tepat, Aku tidak paham ilmu silat, Apabila ada musuh menyerang, Terpaksa meminjam kereta ini untuk melindungi dir. Ong Hian tidak bertanya lagi, Ia melongo keluar, Kini baru tahu bahwa kereta itu lari sangat pesat. Ketika ia menengok ke arah Teng Soan, Orang cerdik pandai ini nampak sedang berpikir keras, Agaknya sedang memikirkan Sabtu soal sulit, Hingga ia tidak berani membuka mulut lagi untuk mengganggu pikirannya. Orang yang lari ke depan sebagai orang yang menunjuk jalan itu tiba berhenti dan berkata, Teng Ya Koan Ya, kita sudah tiba di luar kampung, Kulil itu berada di dalam kampung ini. Koan Sam Seng menghentikan kudanya, Lalu berkata, Tiat Boktaisu, Ki Boktaisu dan Hui Kong Laang, Semua adalah tokoh kenamaan pada dewasa ini, Kita tidak boleh tidak menggunakan aturan. Teng Soan sudah turun dari kuda keretanya, Lalu berkata kepada kusir kereta itu, Kau tunggu di luar kampung. Orang itu menerima baik, Bersama dengan kusir kuda berhenti di luar perkampungan. Orang yang bertindak sebagai penunjuk jalan itu, Setelah mengeringkan keringat didahinya lalu berkata, Mari teucu yang menunjukkan jalan kepada Teng Ya dan Koaya. Itu adalah sebuah perkampungan yang cukup besar, Penghuninya kira ada tiga atau empat ratus keluarga. Orang yang bertindak sebagai penunjuk jalan itu, Seudah kenal baik. Keadaan perkampungan itu, Ia ajak tiga orang itu melalui jalan dalam perkampungan, Tibalah di depan sebuah kuil. Orang itu berpaling dan bertanya, Teng Ya, Perlukah teucu memberikan kabar lebih dulu? Tidak usah, Kau tunggu saja di luar, Menjawab Teng Soan yang segera berjalan masuk ke dalam kuil Sambil mengibaskan kipasnya. Koan Sam Seng menyertai kawannya itu dengan jalan berendeng, Supaya dapat melindungi kawannya. Teng Soan berkata dengan suara perlahan, Tiat Bok Tai Su dan Hui Kong Leang, Mungkin sedang kesal mencari tahu adanya matu yang nyelundup dalam rombongannya. Ketika tiba di ruangan tengah, Pintu ruangan itu nampak tertutup, Tidak terdengar suara apa. Koan Sam Seng mengerutkan alisnya, Ia berkata dengan suara perlahan, Aku hendak masuk lebih dulu untuk melihat keadaan di dalam, Kau mundur dulu. Selagi hendak berjalan, Pintu itu tiba terbuka, Hui Kong Leang berjalan keluar matanya mengawasi Teng Soan Dan Koan Sam Seng lalu bertanya, Apakah saudara Koan baru dating? Saudara ini tentunya adalah saudara Teng Soan. Teng Soan tersenyum lalu berkata, Saudara tentunya adalah Hui Kong Leang Tai Hiap dari Gunung Oyesan. Dua orang itu satu sama lain belum pernah kenal, Tetapi begitu bertemu muka, Mereka hampir sama dapat menyebutkan namanya. Ini suatu bukti bahwa mereka sama ingat baik apa yang telah didengar dalam rimba persilatan. Teng Soan dalam hati merasa heran, Pikirnya, Mengapa orang ini sembunyi di dalam ruang pendopo kuil dan menutup rapat pintunya? Sambil berpikir demikian ia bertindak masuk. Dalam ruangan itu terdapat banyak orang yang berlainan pakaiannya dengan membawa senjata masing, Orang itu duduk bersilah sambil memejamkan matanya, Di tengah rombongan orang itu, Tampak dua paderi berjubah ke labu. Koan Sam Seng berkata dengan suara perlahan, Siu Chai dan paderi itu adalah Tiak Bok Tai Su dan Ki Bok Tai Su. Dengan tenang Teng Soan mengawasi Tiak Bok dan Ki Bok Tai Su, Kemudian mengalihkan pandangan matanya ke setiap wajah semua orang yang ada di situ, Ia mengawasi dengan sangat teliti kepada wajah semua orang itu. Hui Kong Leang yang menyaksikan perbuatan Teng Soan, Lalu bertanya sambil tertawa, Saudara Teng, apakah kau kenal dengan mereka semua? Siu Te jarang sekali berkelana di dunia Kang Ou, Kenalanku tidak banyak, Aku hanya ingin mencari metu yang menyelundup ke dalam rombongan orang ini. Hui Kong Leang terkejut mendengar jawaban itu, Pikirnya, Siu Chai ini mengoceh, Aku harus membuatnya malu di hadapan orang banyak. Ia lalu pura terkejut lalu berkata, Urusan ini Siak Ote dan kedua Tai Su dari Siak Olim Siak itu Sudah menggunakan banyak waktu untuk mencari, Tetapi masih belum berhasil menemukan, Apakah saudara Teng dapat menunjukkan siapa matanya itu? Teng Soan tersenyum, Perlahan ia mundur dua langkah, Lalu berkata dengan suara perlahan kepada Koan Seng Seng dan Ong Hian, Setelah itu ia berdiri serentak dengan Hui Kong Leang. Koan Seng Seng diam mengerahkan kekuatan tenaganya, Dengan tindakan lambat berjalan ke arah Tiatbok dan Kibok Tai Su. Ong Hian berjalan di belakangnya terpisah kira tiga langkah. Orang itu di luarnya nampak duduk bersilah sambil memejamkan mete, Tetapi sebagian besar sebetulnya pasang telinga memperhatikan kejadian di sekitarnya, Ketika mendengar suara tindakan Koan Seng Seng, Semua mete terbuka untuk menyaksikan perbuatan orang Si Koan itu. Koan Seng Seng setelah berada dekat dengan Tiatbok dan Kibok Tai Su lalu berkata sambil memberhormat, Tidak kusangka, Tai Su berdua. Tiba tangannya balik menyambar, Dengan kecepatan luar biasa ia menyambar badan seorang laki berpakaian ringkas berwarna biru yang ada di sampingnya. Laki itu ternyata sangat gesit, Meskipun tindakan Koan Seng Seng itu dilakukan di luar dugaan orang, Tetapi masih dapat dihilangkan dengan baik, Bahkan masih dapat menggunakan kakinya, Untuk melakukan tendangan kepada Koan Seng Seng. Setelah kedua orang itu bertarung, Ong Hian segera bertindak, Tangannya menyambar pergelangan tangan kiri orang berbaju biru itu. Semua mete orang banyak ditujukan kepada orang berbaju biru itu, Tetapi semua agaknya tidak mengenal orang itu. Orang berbaju biru itu ternyata sangat lincah, Dengan gayanya yang bagus ia berhasil mengelakkan sambaran tangan Ong Hian, Kemudian balas menyerang dada orang Si Ong itu. Dengan cepat Ong Hian mundur dua langkah, Mengelakan serangan orang itu. Koan Seng Seng mengeluarkan geraman hebat, Tangan kanan dengan cepat melancarkan satu serangan, Sedang. Tangan kirinya dengan menggunakan ilmu Tengkin Na Chiu Hoat, Menyambar pergelangan tangan orang baju biru. Tetapi orang berbaju biru itu sangat tinggi, Kepandayanya, Kedua serangan Koan Seng Seng ternyata dapat dihilangkan dengan baik. Koan Seng Seng terkejut, Tanpa ayah lagi ia melancarkan serangannya yang kedua. Baik di dalam golongannya sendiri, Maupun dalam kalangan Kang Ong, Koan Seng Seng mempunyai nama baik, Di bawah match orang banyak, Ia tidak mampu membekuk seorang yang tidak pernah dikenal oleh orang banyak, Dalam hati merasa mendongkol, Maka serangannya itu ia sudah menggunakan kekuatan tenaga sepenuhnya, Dapat diduga betapa hebatnya serangan itu. Laki berbaju biru itu menyambut serangan Koan Seng Seng, Tetapi segera terpental mundur tiga langkah. Koan Seng Seng yang sudah berhasil dengan serangannya itu ia terus maju mendesak, Dengan beruntun melancarkan serangannya sampai tiga kali. Laki berbaju biru itu sangat repot, Sementara itu serangan Koan Seng Seng terus dilancarkan semakin gencar. Laki berbaju biru itu berputaran bagaikan gangsing, Dalam satu serangan yang hebat, Orang itu sudah tidak dapat mengelakan lagi, Sehingga menggunakan tangannya untuk menyambut serangan Koan Seng Seng. Tak disangka serangan Koan Seng Seng tiba berubah, Tangannya itu bukannya digunakan untuk menyerang, Tetapi untuk memegang pergelangan tangan. Laki baju biru itu ketika pergelangan tangan kanannya tercekal, Tangan kirinya mendadak bergerak, Tetapi sebelum tercapai maksudnya yang hendak melakukan serangan, Segumpal jarum perak jatuh dari genggamannya. Dari sinar matahari yang menyorot masuk melalui pintu, Nampak tegas bahwa jarum perak itu memancarkan sinar berwarna biru, Jelaslah bahwa jarum yang halus itu semua sudah direndam dengan air berbisa. Koan Seng Seng diam juga bergidik, Apabila ia tidak keburu menambah kekuatannya untuk menekan pergelangan tangan orang itu, Sehingga tidak bertenaga melancarkan serangannya dengan jarum perak, Dalam jarak yang demikian dekat, Pasti sulit untuk menghindarkan serangan itu. Pada saat itu tiba terdengar seruan Teng Soan, Lekas totok jalan darahnya. Ia sudah tidak ada kemampuan melawan, Tidak perlu lagi, Menjawab Koan Seng Seng, Tetapi sebelum habis ucapannya wajah laki berbaju biru itu tiba berubah, Air keringat membasai jarinya. Teng Soan yang menyaksikan keadaan itu, Berkata sambil menghela nafas perlahan, Tersiasia semua usaha kita. Koan Seng Seng seolah-olah baru tersadar, Dengan cepat ia menotok jalan darah orang berbaju biru itu, Seing sudah terlambat, Racun di badan orang itu sudah bekerja, Ketika jari tangannya menyentuh badan orang itu, Wajah orang itu sudah pucat palsi, Jiwanya sudah melayang. Koan Seng Seng berdiri termangu, Katanya, Ini racun apa? Mengapa bekerjanya demikian cepat? Hwi Kong Leang menghampiri ia memerikasabangkainya orang itu, Lalu berkata sambil menghela nafas perlahan, Orang ini sedikit pun sudah tidak mendapat kesempatan menelannya racun yang berada dalam sakunya, Entah bagaimana ia bisa binasa? Teng Soan juga menghampiri, Hanya sebentar saja ia melihat bangkai itu, Lalu berkata, Racun itu berupa pel yang diraruh dalam mulutnya, Waktu hendak menggunakannya. Sudah cukup dengan menggigit bungkus luarnya, Kemudian ditelannya ke dalam perut, Setelah racun itu berada dalam perut segera bekerja dengan cepat. Hwi Kong Leang tersenyum dan berkata, Dalam dunia Kang O sudah lama tersiar kabar mengenai kepandaian Xiaoyao Sui Chai, Hari ini setelah ku saksikan dengan matu kepalaku sendiri, Benar aku merasa kagum. Seorang kutub buku yang lemah, Apa gunanya bagaimana aku berani menerima pujian Hwi Tai Hiap? Menjawab Teng Soan. Ada suatu hal yang Xiaotei masih belum mengerti, Entah berdasar atas apa saudara Teng Bayis mengetahui bahwa orang ini adalah mata musuh. Soal ini sesungguhnya sangat mudah sekali tidak peduli siapa, Asal memperhatikan sikap setiap orang, Tidak susah untuk mengetahuinya. Xiaotei ingin dengan urayanmu. Meskipun sangat mudah, Tetapi yang penting harus mempunyai kepandaian untuk memberdakan perubahan sikap orang, Tadi waktu Xiaotei memasuki ruangan ini, Sudah melihat sendiri bahwa pada dahi setiap orang, Semua diliputi oleh kesedihan, Hanya orang ini, Sebaliknya diliputi oleh hawa rasa kebencian atau hawa nafsu membunuh. Xiaotei kala itu masih khawatir salah lihat dengan pandangan mataku, Maka kemudian minta bantuan tenaga saudara Ka'an, Untuk turun tangan sebagai percobaan, Apabila ia bukan seorang mata, Sudah tentu tidak akan mengerahkan tenaga secara diam untuk siap-siaga, Saudara tahu sendiri betapa cepat saudara Ka'an bertindak, Apabila orang itu tidak berjaga, Sudah tentu tidak dapat mengelahkan serangannya itu, Tetapi nyatanya ia sudah ada persiapan. Bab 34 Tiba-tiba terdengar suara Tiat Mokta Isu berkata, Omi Tahut, Lolap justru diraisaukan hati Lolap oleh perasaan ini, Apabila Teng Si Chu tidak menggunakan akal untuk membuka rahasia itu, Perbuatan mati ini mungkin tidak dapat diketahui dalam waktu yang singkat. Teng Soan memberhormat, Kemudian berkata sambil tertawa, Xiaotei diutus oleh Pang Chu Dating kemari untuk menengok tuan sekalian. Apakah kau yang Pang Chu juga sudah dating? Itu bagus, Entah di mana sekarang ia berada? Pang Chu kita sebetulnya hendak dating sendiri untuk menengok tuan, Tetapi karena baru saja menerima berita nonapan itu tampak di tepi sungai, Bahkan sudah siap hendak berlayar di dalam kapalnya, Pang Chu kita ada bersahabat rat dengan Pan Loya, Apalagi belakangan ini sangat ramai tersiar kabar yang mengatakan bahwa nonapan itu mungkin yang melakukan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri, Karena Pang Chu khawatir ia merat, Susah dicari lagi, Maka buru menyusul naik, Hendak mencegah suapaya jangan sampai berlalu, Setelah dilakukan pemeriksaan, Barulah akan dilapaskan. Hui Kong Leang menegur, Apa? Apakah budak perempuan itu sudah berlalu dari gedung keluarga Pan? Ucapan Xiaotei tadi, Semua menurut laporan yang diberikan oleh anak murid gelongan kita yang sudah tidak berani membohong. Hui Kong Leang tiba berpaling dan berkata kepada Tiatbok dan Kibok Taishu dengan suaranya ring, Paderitua, Urusan sudah menjadi begini, Apa masih perlu dengan pikiranmu yang selalu hendak mengikuti pelajaran budaya yang Berkasih sayang terhadap kepada manusia. Kalian tidak ingin membunuh, Tetapi setidaknya juga jangan coba merintangi usaha kita, Hem, Apabila waktu itu menuruti pikiranku, Nonapan itu sudah lama tertangkap oleh kita, Masa ia masih mendapat kesempatan untuk kabur? Tiatbok Taishu perlahan bangkit dengan sikap yang agung dia berkata, Ada satu hal lolap perlu memberitahukan kepada Tuan, Tadi waktu lolap mengatur pernapasan telah merasakan bahwa dalam diri lolap sudah kemasukan racun. Mendengar perkataan itu, wajah orang yang berada di situ segera berubah, Semua metode ditujukan kepada Paderitua itu. Tiatbok Taishu menarik napas panjang, Kemudian berkata pula, Tadi waktu lolap bersemeji diri lolap merasakan adanya sedikit perasaan aneh, Agaknya sebagai tanda kemasukan racun. Teng Soan tiba berkata, Memang benar, bukan saja Losiansu sudah kemasukan racun, Tetapi juga yang lainnya semua sudah kemasukan racun yang sangat berbisa. Tiatbok Taishu berpaling dan berkata kepada Hui Kong Laang, Saudara Hui, kalau begitu apa yang dikatakan oleh gadis itu ternyata benar. Hui Kong Laang mendadak memperdengarkan suara tertawa dingin kemudian berkata, Saudara Teng coba saudara lihat apakah Sia Ote juga kemasukan racun. Teng Soan menunjukkan sunyumnya yang simpatik, Kemudian berkata, Saudara Hui mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sempurna, Sekalipun kemasukan racun tetapi mungkin agak lambat bekerjanya. Hui Kong Laang tertawa terbahak, Waktu Sia Ote menulis nama di dalam buku kematian itu, Sebelumnya sudah makan obat untuk menghindarkan racun. Tidak peduli bagaimana, Hui Tai Hiap juga sudah kemasukan racun, Mungkin obat yang saudara makan itu tidak sanggup menolak racun yang lebih berbisa. Dari mana saudara Teng mendapat lihat tanda Sia Ote kemasukan racun, Sedangkan Sia Ote sendiri sedikit pun tidak merasa. Bukanlah Sia Ote hendak omong besar, Dalam waktu satu bulan, Racun dalam diri saudara, Pasti akan bekerja. Hui Kong Laang yang mendengar keterangan itu setengah percaya setengah curiga, Ia coba mengatur pernafasannya lagi, Masih tidak merasakan tanda apa, Hingga dalam hati merasa tidak senang, Pikirnya, Si Ucai ini karena berhasil menemukan matu nampak semakin sombong. Seketika itu ia perdengarkan suara ketawa dingin dan berkata, Apabila dalam waktu satu bulan racun itu tidak bekerja bagaimana? Apakah saudara Hui hendak bertaruh dengan Sia Ote? Sia Ote selamanya tidak percaya segala ilmu gaib, Apabila saudara Teng ingin bertaruh denganku, Sudah tentu Sia Ote suka mengiringi kehendakmu. Dengan care bagaimana kita harus bertaruh terserah. Bagaimana kalau Sia Ote mempertaruhkan batok kepala Sia Ote? Apabila dalam waktu satu bulan racun dalam tubuh saudara Hui tetap tidak nampak bekerja, Saudara boleh dating ke perkumpulan pengemis minta kepala Sia Ote kepada Pangcu, Sia Ote pasti akan berikan. Hui Kong Leang tidak menduga bahwa pertaruhan ini demikian hebat, Hingga seketika itu berdiri melongo. Koan Sam Seng tiba menghampiri dan berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan, Kepandayan orang ini. Sangat tinggi sekali, saudara Teng jangan banyak bergaul dengannya. Ia sebetulnya ingin mengatakan jangan bergaul dengan orang semacan ini yang akhirnya membawa kerugian, Tetapi sebelum mengutarakan maksudnya, tiba dirubah perkataannya. Hui Kong Leang lalu berkata, Baiklah, kalau saudara Teng berani mempertaruhkan kepalanya, Sia Ote terpaksa menurut. Tiap Bok Tai Su yang menyaksikan dua orang itu bertengkar sendiri, Lalu berkata, Cuon berdua perlu apa harus bertengkar sendiri, Lolap sudah lama tidak bertemu dengan Naoyang Pangcu, Sebaiknya kita lekas pergi ke tepi sungai, Bukan saja dapat menjumpai sahabat Lamaku, Tetapi juga dapat membantunya untuk mencegah kaburnya anak perempuan itu. Mendadak ia berhenti, Matanya menyapu ke arah orang banyak sejenak, Kemudian berkata pula, Anak perempuan itu sudah dapat meracuni kita secara licin dan tidak disangka-sangka, Tentu juga mempunyai obat pemunah racunnya, Apabila kita dapat menangkap hidup, Tidak susah bagi kita untuk memaksanya supaya memberikan obat pemunah. Orang yang ada di situ semua adalah orang Keng Oulung, Pengetahuan dan pengalamannya sudah lulus, Ketika mereka menulis nama di dalam buku kematian, Semua sudah waspada, Maka mereka semua merasa heran mendengar romongan bahwa diri mereka sudah kemasukan racun. Sebab keadaan fisik, jasmani dan kepandaian tiap orang sangat berlainan, Maka racun yang masuk dalam diri mereka juga berbeda pengaruhnya. Namun demikian, mereka juga tidak berani mengabaikan diri sendiri begitu saja, Maka ketika mendengar Tiat Bok Taisu hendak mengejar gadis itu untuk memaksanya supaya menyerahkan obat pemunah racun, Lalu bangkit. Teng Soan tersenyum, Kemudain berkata kepada Hui Kong Laang, Apa yang dikatakan oleh Tiat Bok Taisu memang benar, Kita tidak perlu bertengkar sendiri, Supaya tidak meretakan perhubungan kita. Tidak peduli bagaiman Sia Ote tetap tidak percaya bahwa diri Sia Ote kemasukan racun. Maksud Teng Soan mengeruhkan suasana itu, Sebetulnya ingin supaya Tiat Bok Taisu yang mengusulkan sendiri untuk pergi menjumpai Aoyang Pangcu, Usaha itu ternyata berhasil, Maka ia lalu berkata sambil tersenyum, Jikalau Saudara Hui tidak percaya perkataan Sia Ote, Sia Ote juga tidak bisa berbuat apa. Ia berhenti sejunak kemudian berkata pula, Apabila kita bisa menangkap hidup gadis berbaju putih itu, Mungkin bisa ditanya benar atau tidak diri Saudara Hui sudah kemasukan racun. Hui Kong Laang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sia Ote sudah hampir 20 tahun belum pernah bertemu dengan Aoyang Pangcu, Dalam hati juga sudah lama ingin bertemu, Maka kalau mau pergi, marilah kita lekas pergi. Dengan mendahului yang lainnya, ia berjalan keluar. Perbuatan itu segera diikuti oleh yang lainnya. Orang golongan pengemis beberapa di antaranya sudah menunggu di luar, Ketika melihat Teng Soan dan Koan Sem Seng, Segera memberhormat. Koan Sem Seng segera bertanya kepada mereka, Di mana sekarang Pangcu berada? Seorang di antara mereka menjawab dengan sikap menghormat. Sekarang berada di tepi sungai, Sedang menunggu kedatangan Teng Ya dan Koan Ya. Teng Soan nampak mengerutkan alisnya, Apakah ada urusan pentingnya? Orang itu nampak bersangsi, Lama baru menjawab, Kita telah mendapat perintah untuk menyambut Teng Ya dan Koan Ya Supaya lekas menyusul ke tepi sungai, Agaknya. Orang itu agaknya mempunyai kesulitan, Sehingga tidak dapat melanjutkan perkataannya. Teng Soan yang menyaksikan keadaan itu, Sudah tahu bahwa di sana terjadi suatu kejadian penting, Maka ia lalu berkata, Tidak usah kau katakana, Lekas tunjuk jalan kita. Ia lalu menggapai kepada kusir keretanya, Kereta keladei itu dengan cepat menghampiri, Teng Soan segera naik ke atas untuk pergi ke tepi sungai. Koan Sam Seng meninggalkan kudanya, Ia berjalan kaku bersama rombongan orang banyak. Sebentar kemudian, Mereka sudah menampak sungai yang lebar itu. Di tepi sungai tampak sebuah kapal layar besar, Di atas daratan nampak bergerak bayangan orang yang agaknya sedang bertempur. Tiat Bok Taisu mempercepat tindakan kakinya lari menuju ke tempat itu. Hui Kong Leang, Koan Sam Seng, Ki Bok Taisu, Ong Hian dan lainnya segera menyusul. Tiba di tempat itu, Baru melihat bahwa kapal layar besar itu ditempat di permukaan air, Sejarah lima tombak dari tepi sungai, Di antara kapal layar dan tepi sungai, Ditambat sebuah perahu kecil. Di atas perahu kecil itu berdiri seorang pemuda bermuka kuning, Tetapi berbadan tegap, Dengan metu yang bersinar, Pemuda itu mengawasi orang di tepi sungai. Seorang laki berpakaian warna kuning, Berdiri di tepi sungai sambil mengawasi pemuda itu tanpa berkedip. Teng Soan menghampiri orang berbaju kuning itu, Lalu berkata dengan suara perlahan, Pangcu, adakah orang kita yang dilukai oleh pemuda di atas perahu itu? Orang berbaju kuning itu yang bukan lain daripada Pangcu dari golongan pengemis lalu menjawab, Benar, sudah ada delapan orang yang coba melawan kepada yan pemuda itu, Tiada seorang pun yang dapat melawan sampai sepuluh jurus. Seorang laki bermuka sawo matang yang berdiri di satu sudut berkata, Pangcu, bagaimana kalau kau yang mencobanya? Tidak perlu, berkata Teng Soan, Tiatbok dan Kibok Taisu dari Sia Olimsie Serta Hui Kong Leang dari Gunung Oeyesan dan yang lainnya semua ada di sini, Apakah Pangcu ingin menemui mereka? Pemimpin golongan pengemis itu agaknya sudah tertarik semua perhatiannya oleh pemuda bermuka kuning itu, Matanya tidak berkisar dari badan pemuda itu, Sehingga sudah tidak tahu kedatangan rombongan orang banyak itu, Setelah mendengar perkataan Teng Soan, Ia baru menoleh, Setelah mengetahui kedatangan orang itu baru menghampiri dengan tindakan lebar, Sambil tertawa terbahak ia berkata, Loh Sian Su berdua, Sudah lama kita tidak berjumpa. Tiatbok Taisu menjawab dengan merangkapkan kedua tangannya semabil berkata, Aoyang Pangcu, Apakah selama kita berpisah baik saja? Teng Soan ketika menyaksikan Pangcunya beromong dengan Tiatbok Taisu, Lalu berkata kepada Pek Kongpo dengan suara perlahan, Pemuda di atas perahu itu, Benarkah tinggi sekali kepandainya? Sedikit pun tidak salah, Dengan anggota pelindung hukum perkumpulan kita, Satu persatu dipaksa terjun ke dalam air olehnya, Jawab Pek Kongpo. Pemuda itu mukanya kering dan kuning, Tetapi kedua tangannya putih halus, Pasti mempunyai kepandain istimewa, Kalau tidak begitu, Tentunya menggunakan obat untuk merubah mukanya. Si pengawal besi Ciu Chai Chie lantas berkata, Teng Ya, aku ingin naik ek perahu untuk mencoba kepandainya. Tidak perlu, Pangcu tidak mau memerintahkan kalian berdua naik ke atas perahu itu, Tentunya sudah dapat lihat bahwa kepandain pemuda itu, Tidak di bawah kepandain kalian. Ciu Chai Chie berkata sambil terawa dingin, Aku siorang si Ciu sejak mengikuti Pangcu, Entah beberapa banyak pertempuran aku lakukan, Entah berapa banyak orang kuat aku hadapi, Apakah satu bocah saja aku tidak sanggup menghadapi? Asal Teng Ya suka memberi perintah, Lihat aku siorang si Ciu nanti akan membuat diri pemuda itu takluk di hadapanku. Dalam urusan ini harus mendapat putusan Pangcu sendiri, Maafkan aku tidak berani melampaui batas kekuasaanku. Ciu Chai Chie nampaknya penasaran, Tetapi ia tidak bisa berbuat apa. Teng Soan juga tidak memperdulikan kepadanya, Dengan suara perlahan ia berkata kepada Pek Kong Po, Kawawasi Ciu Chai Chie, Jangan sampai ia bertindak sendiri. Penasehat golongan pengemis itu berjalan menghampiri Tiat Bok Taisu. Pada saat itu Tiat Bok dan Ki Bok Taisu serta Hui Kong Leang Sedang bicara dengan pemimpin golongan pengemis sambil menunjuk ke arah kapal besar. Terdengar perkataan Tiat Bok Taisu, Malam itu ketika Lola berada di gedung keluarga Pan, Sudah pernah melihat orang itu, Ditilik keadaannya pada waktu itu, Agaknya bukan orang keluarga Pan, Tetapi sekarang dengan seorang diri ia mencegah orang yang hendak ke atas akapal, Rupanya ia hendak memelai gadis baju putih itu, Menurut pikiran Lolap, Mungkin ia sudah dilupakan pikirannya oleh pengaruh obat. Pemimpin golongan pengemis itu berkata, Memang benar, ketika orang golongan kita bertempur dengannya, Aku juga pernah menyaksikan dengan seksama gerak-geriknya, Meskipun tinggi kepandainya, Tetapi gerakannya sedikit kaku, Mungkin tidak salah anggapan Taisu itu. Hui Kong Leang tiba berkata dengan suara nyaring, Awoyang Pangcu, Benarkah budak perempuan keluarga Pan itu berada di atas kapal layar besar itu? Jika suadara Hui tidak percaya, Silahkan pergi periksa sendiri, Siya Otei selamanya Titka pernah membohong, Demikian pemimpin golongan pengemis itu menjawab. Sebagai satu pemimpin, Sudah tentu ia merasa tidak senang ditanya dengan suara keras seperti Hui Kong Leang itu, Sekalipun ia sendiri masih bisa berlaku sabar, Tetapi orang golongan pengemis mungkin penasaran, Maka ia menjawab dengan perkataan agak kasar, Supaya anak murid golongan pengemis jangan sampai merasa kurang senang. Hui Kong Leang melengak, Ia berkata sambil tertawa dingin, Awoyang Tong, Apakah kau sudah memastikan aku siorang si Hui tidak mampu meliwati perahu kecil itu? Koan Sam Seng ketika mendengar Hui Kong Leang memanggil nama pemimpin secara Titka Sopan, Seketika itu lantas marah, Dia berkata sambil tertawa dingin, Hui Kong Leang, Apabila kau yakin dapat menerjang perahu kecil itu, Kau boleh segera bertindak, Kau bukan murid atau anggauta golongan pengemis, Tidak perlu minta izin kepada Pangcu. Sudah berapa tahun aku tidak turun gunung segala kurcaci hendak berlah kau bertingkah, Berkata Hui Kong Leang gusar. Koan Sam Seng membentak dengan suara keras, Mulutmu jangan asal dibuka saja, Kau maki siapa? Si kaki sakti dan si pengawal besi yang berdiri tidak jauh, Ketika melihat dua orang itu bertengkar, Segera lari menghampiri dan berdiri mendampingi pemimpinnya. Tiat Bokta Isu setelah memuji nama Buddha, Lalu berkata, Chuan berdua jangan rebut di hadapan musuh tanguh, Kita bagaimana boleh timbul pertikaian sendiri di dalamnya, Harap Chuan Su dipandang muka lolat, Berlakulah sabar untuk sementara. Aoyang Tong tersenyum, Ia berkata kepada Tiat Bokta Isu sambil menghormat, Loh Sian Su jangan khawatir, Siya Ote sudah lama mendengar kabar nama besar saudara Hui, Hanya sepatah dua patah kata yang diucapkan menurut hawa nafsu, Tidak nanti sampai menimbulkan pertikaian. Hui Kong Leang yang masih belum sirap hawa amarahnya, Dengan tindakan lebar berjalan menghampiri perahu itu sambil berkata dengan suaranya ring, Aku tidak percaya ia sanggup menjaga perahu kecil itu tanpa dapat dilewati orang. Tiba ia mendengar suara tindakan kaki orang, Empat laki berpakaian ringkas lari melalui Hui Kong Leang dan melompat ke atas perahu kecil itu. Hui Kong Leang yang menyaksikan gerakan empat orang itu, Nampaknya semua mempunyai kepandayan cukup tinggi. Pemuda muka kering kuning yang menjaga di atas perahu kecil itu, Bukan lain daripada Siang Koan Kie, Ketika melihat ada orang lompat ke atas perahunya, Segera disambut dengan satu serangan tangan. Satu di antara empat orang yang lompat ke atas perahu itu menyambut dengan tangannya, Tetapi segera terpental ke tengah udara, Kemudian terjatuh dalam air. Hui Kong Leang yang menyaksikan kejadian itu, Dalam hati diam berpikir, Bocah ini di luarnya tidak menunjukkan tanda luar biasa, Mengapa kekuatannya begitu hebat? Apakah aku salah mata? Tiga orang lainnya ketika menyaksikan kawannya kecebur ke dalam sungai, Segera menyerang dari tiga jurusan. Siang Koan Kie tiba melesat tinggi ke atas, Tangannya melancarkan satu serangan kepada orang yang berada di tengah itu. Orang itu agaknya tidak menduga pemuda itu bisa melesat tinggi, Maka waktu diserang nampaknya sangat bingung, Selagi masih berpikir harus menyambut serangan itu atau tidak, Tinju Siang Koan Kie yang hebat sudah mampir di dadanya, Hingga orang itu berjumpalitan dua kali kemudian kecebur ke dalam air. Siang Koan Kie yang sudah berhasil menjatuhkan lawannya, Badannya berputaran bagaikan kitiran dan menyerbu kepada orang yang berdiri di sebelah kiri itu. Orang yang berdiri di sebelah kanan ketika melihat Siang Koan Kie menyerang kawannya, Segera mengerahkan kekuatan tenaganya, Dengan cepat menyerang belakang punggung Siang Koan Kie. Orang yang berdiri di sebelah kiri itu mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, Menyambut serangan Siang Buk Koan Kie, Tetapi ia telah terpentah hamper roboh. Orang yang berdiri di sebelah kanan ketika serangannya itu hendak mengenai belakang punggung Siang Koan Kie, Tiba melihat Siang Koan Kie berkelit ke samping menghindarkan serangannya. Karena orang itu menggunakan tenaga terlalu besar ketika serangannya mengenai tempat kosong, Badannya lalu nyelonong ke depan, Siang Koan Kie menggunakan kesempatan itu menyerang punggung orang tersebut. Serangan itu cukup berat hingga orang itu mulutnya menyemburkan darah kemudian kecebur ke dalam sungai. Orang yang berdiri di sebelah kiri, ketika menyaksikan kawannya diserang oleh Siang Koan Kie, Sebelum ia dapat memberi bantuan, telah tertumbuk oleh kedua kawannya, Hingga ikut tercebur ke dalam air. Hui Kong Lang yang menyaksikan pemuda itu merobohkan keempat lawannya demikian mudah, Dalam hati terkejut, ia tidak tahu murid siapa pemuda yang belum pernah dikenalnya itu. Setelah itu ia lalu melompat melesat ke atas perahu itu. Siang Koan Kie yang melihat kedatangan Hui Kong Lang, segera melanjutkan serangannya. Kali ini mungkin ia menggunakan tenaga penuh, hingga perahu itu sampai bergoyang. Hui Kong Lang mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya di tangan kanan, Untuk menyambut serangan Siang Koan Kie. Ketika kekuatan tenaga dua orang itu saling beradu timbul goncangan hebat pada perahu kecil itu, Siang Koan Kie tidak bisa berdiri tegak, dengan beruntun mundur tiga-empat langkah. Perahu kecil yang sudah bergoncang hebat itu ketika diinjak oleh Siang Koan Kie yang mundur sampai tiga langkah, Perahu itu bergoncang semakin hebat. Hui Kong Lang juga terpental ke atas, sehingga terbang setinggi sembilan kaki, Baru berhasil mempertahankan dirinya. Deng Na mengadu kekerasan itu, terkejutnya dalam hati Hui Kong Lang, Dirasakan lebih hebat daripada terpental dirinya, setelah ia berhasil menenangkan kembali pikirannya, Sebelum Siang Koan Kie berdiri tegak, ia sudah melompat turun ke dalam perahu. Pada saat itu, ia sudah memandang Siang Koan Kie sebagai lawan tangguh, ketika berada dalam perahu, Segera melancarkan serangannya, ia ingin mendorong Siang Koan Kie ke dalam air sebelum pemuda itu berdiri tegak. Diluar dugaan sebelum serangannya itu menyentuh diri Siang Koan Kie, Pemuda itu tiba lompat melesat, dengan gaya yang sangat bagus sekali mengelakkan serangannya, Kemudian melayang turun dan balas menyerang. Hui Kong Lang tiba maju dua langkah, tangan kanannya menyerang dada, kakinya membabat bagian tulang iga. Siang Koan Kie yang menghadapi dua macam serangan hebat itu, ternyata tidak menyingkir, Dengan merangkap kaan kedua tangannya, ia menggunakan gerak tipu yang luar biasa, Telah berhasil menyingkirkan dua serangan Hui Kong Lang yang hebat itu. Kini keadaan telah memaksa Hui Kong Lang mau tidak mau harus mundur dua langkah, Untuk menghindarkan serangan pembalasan Siang Koan Kie. Disaksikan oleh orang banyak, Hui Kong Lang tidak berhasil menjatuhkan lawannya yang dianggap ringan tadi, Hingga dalam hati marah sekali. Pikirnya, hari ini apabila aku tidak berhasil menjatuhkan bocah ini, Pasti akan ditertawakan oleh orang golongan pengemis. Karena berpikiran demikian, timbulah nafsunya hendak membunuh Siang Koan Kie, Tiba ia mengangkat kaki tangannya, sedang tangan kirinya menggunakan ilmu Kina Chiu Hoat, Dan tangan kanannya dikepal untuk melancarkan serangannya. Ia melakukan serangan dengan kedua tangannya dan macam gerak tipu, Gerakannya itu menimbulkan rasa kagum bagi semua orang yang menyaksikannya. Siang Koan Kie agaknya tidak menghiraukan serangan orang Si Hui itu, Dengan badan berputaran, dan gaya yang luar biasa anehnya, Ia telah berhasil mengelakkan serangan Hui Kong Lang, Bahkan dapat balas menyerang dengan menggunakan kaki dan tangannya. Serangan pembalasan itu dilakukan sangat cepat dan hebat sekali. Hui Kong Lang ternyata sudah terdesak mundur sampai dua langkah, Kini ia baru tidak berani memandang ringan lawannya itu lagi, Ia harus menghadapi lawannya dengan sangat hati, Namun demikian setiap serangannya juga masih dilakukan dengan cepat. Demikainlah di atas perahu kecil itu lalu terjadi pertempuran hebat yang jarang tertampak dalam rimbab tersilatan. Tiat Bok Taisu, Ki Bok Taisu, Aoyang Tong dan Koan Sam Seng, Semua telah dikejutkan oleh kepandayan Siang Koan Kie yang luar biasa itu, Sungguh tidak diduga bahwa satu orang muda yang belum terkenal namanya, Ternyata bisa mengimbangi kekuatan dan kepandayan Hui Kong Lang yang sudah terkenal sebagai tokoh terkuat dalam dunia Kang O. Pada saat itu, orang di atas kapal layar besar itu juga dikejutkan oleh pertempuran sengit itu, Tau Tian Gou dan Wan Huau juga terdapat di antara orang yang menyaksikan pertempuran tersebut. Wan Huau dengan sikapnya yang tegang, matanya terus mengawasi jalannya pertempuran, khawatir Siang Koan Kie tidak sanggup melawan musuhnya. Tidak lama kemudian, gadis berbaju putih itu perlahan keluar dari dalam kapal, ia berdiri di kepala kapal menyaksikan pertempuran itu. Hui Kong Lang yang hendak mempertahankan nama baik dan kedudukannya, saat itu sudah marah benar, serangannya makin lama makin hebat. Siang Koan Kie agaknya juga mempunyai kekuatan tenaga dalam yang tidak terbatas dan gerak tipunya yang tidak habis, tidak peduli betapa ganas dan hebat serangan Hui Kong Lang, semua dilayani dengan mudah. Dalam waktu sangat singkat, pertempuran itu sudah berjalan 200 jurus lebih, bahkan jalannya pertempuran semakin seru, kedua pihak agaknya sama mempunyai kekuatan tenaga yang tidak habisnya, hingga sebegitu jauh belum kelihatan tanda mana yang akan kalah. Tiat Bok Taisu menarik napas perlahan, ia berpaling dan berkata kepada Aoyang Tong, Aoyang Pangcu sudah lama berkelana di dunia Kang Ou, apakah sudah tahu dari golongan mana kepandayan ilmu silat pemuda itu? Aoyang Tong menjawab sambil menggelengkan kepala, gerak tipu yang digunakan sangat luas sekali, ada pelajaran ilmu silat dari golongan Kaliansya Olimpei, juga ada dari golongan Butongpei, banyak lagi gerak tipu serangan dari berbagai golongan, semua gerak tipunya itu ada dari golongan kebenaran yang hebat keras, tetapi ada yang ganas telegas, sehingga sangat membingungkan orang. Kedua orang itu seperti mempunyai kekuatan yang tidak habisnya, nampaknya pertempuran hebat ini akan berlangsung lama. Tiat Bokta Isu berkata, apabila orangnya gadis berbaju putih itu masih mempunyai kepandayan seperti pemuda itu, maka dalam pertempuran yang akan terjadi nanti, barangkali kedua pihak akan sama mengalami kerusakan hebat. Aoyang Tong juga sudah dapat melihat bahwa Hwi Kong Leang sudah mengeluarkan seluruh kepandayannya, setiap serangannya dilakukan dengan tanpa kenal kasihan, kepandayan dua orang itu sangat berimbang, hanya kekuatan tenaga dalam Hwi Kong Leang nampak lebih hunggul, tetapi gerak tipu serangan Siang Kuan Kie yang lebih aneh, yang menguntungkan pemuda itu. Aoyang Tong setelah menyaksikan lagi pertandingan itu lalu berkata, sudah beberapa puluh tahun Siang Ote berkecimpung di kalangan Kang O, bukan saja sudah pernah menyaksikan, tetapi juga sudah mengalami sendiri banyak sekali pertempuran sengit, tetapi belum pernah menyaksikan pertempuran dengan menggunakan kepandayan untuk bertempur dalam jarak pendek seperti ini, nampaknya kita hanya dapat mengharap pengalaman Saudara Hwi untuk dapat memenangkan pertempuran ini. Tiapok Tai Su berkata, pendapat Saudara O yang memang benar, lolap juga pikir begitu, Aih, seandainya Hwi Tai Hiap jatuh di tangan pemuda itu, ini besar sekali pengaruhnya bagi nama baiknya. Tiapok Tai Su tiba menyela, perlukah Siang Ote yang menggantikannya? Hwi Tai Hiap beradat keras, kali ini ia sudah marah benar, apabila kau menggantikannya, barangkali ia akan merasa tidak senang, apalagi kepandayan kita juga belum tentu di atas Hwi Tai Hiap, berkata Tiapok Tai Su. Meskipun ucapan Su Heng ini benar, tetapi kita toh tidak dapat membiarkan sampai nama Hwi Tai Hiap ternoda karena pertempuran ini, seandainya ia kalah, barangkali. Pada saat itu tiba terdengar suara bentakan Hwi Kong Lang, coba sambut ilmu ku tangan Chu Si Chiang. Ki Bok Tai Su yang mendengar suara bentakan itu, tidak melanjutkan perkataannya, matanya ditujukan kepada Hwi Kong Lang. Di bawah sinar matahari, tangan kanan Hwi Kong Lang nampak merah membara, tangan itu didorong ke arah Siang Koan Kie. Siang Koan Kie menyaksikan tangan yang agak berbeda itu, tidak berani menyambut ia lompat menyingkir. Hwi Kong Lang tertawa bergelak-gelak, tangan itu digunakan untuk menyerang. Dari serangan tangan itu mengeluarkan hembusan angin panas yang hebat. Siang Koan Kie mengerutkan alisnya, ia melompat ke suatu sudut di atas perahu, kembali berhasil mengelakan serangan itu. Dua kali Hwi Kong Lang menyerang tidak berhasil, ia tidak mengejar lagi, ia berdiri di tengah perahu, perlahan mengangkat tangan kanannya. Tiap Bok Tai Su berkata, ILMU pukulan Cusi Chiang yang sulit dipelajari, oleh Hwi Tai Hiap sudah dilatih demikian sempurna, ilmu pukulan ini terlalu panas, mungkin pemuda itu tidak sanggup menyambutnya. Sementara itu Matus Yang Koan Kie terus ditujukan kepada tangan kanan Hwi Kong Lang yang meran membara itu, agaknya ia sudah tahu hebatnya tangan itu. Akhirnya tangan merah Hwi Kong Lang itu perlahan mendorong maju, kali ini gerakan itu sangat lambat sekali, jauh berbeda daripada yang duluan. Pada saat itu, gadis berbaju putih yang berdiri di atas kapal besar, agaknya juga sudah mengetahui tangan Hwi Kong Lang mengandung bisa itu, ia takut Siang Koan Kie terluka. Segera berpaling dan memberi pesan kepada Tau Tian Gou yang berdiri di sampingnya. Pada saat itu tiba Siang Koan Kie membusungkan dada, kemudian mengulur tangan kanannya, dengan dua jari tangan menyerang tangan Hwi Kong Lang yang merah itu. Ketika jari tangan itu menyentuh telapak tangan merah, Hwi Kong Lang tiba melompat mundur, sedang Siang Koan Kie masih tetap berdiri di tempatnya. Sesosok bayangan manusia dari atas kapal melayang turun ke dalam perahu kecil itu. Tiat Bok Tai Su sambil memuji nama Buddha ia berkata, Hwi Tai Hiap barangkali sudah terluka. Sesaat itu juga ia lompat melesat ke dalam perahu kecil. Walaupun ia bergerak belakangan, tetapi karena gerak badannya sangat gesit, hampir serentak dengan Tau Tian Gou tiba di atas perahu kecil itu. Tau Tian Gou menghalang di depan Siang Koan Kie, sedang Tiat Bok Tai Su turun di samping Hwi Kong Lang. Hwi Kong Lang mengawasi Tiat Bok Tai Su sejenak lalu berkata, orang ini melatih ilmu kepandayan jari tangan Tian Seng Chie, yang khusus untuk memecahkan segala kepandayan yang aneh, siya ote karena tak dikurang hati, sehingga mengalami kerugian. Tiat Bok Tai Su tahu bahwa Hwi Kong Lang itu yang beradat keras dan sombong, di bawah mati orang banyak, telah mengalami kerugian sebesar itu, kemarahannya sudah pasti makin memuncak, maka ia lantas menghibur. Sesuatu kepandayan mempunyai lawannya tersendiri, kalau menemukan lawan lebih hebat memang harus menerima kekalahan, ini bukan berarti kalah benar, tetapi entah bagaimana keadaan luka Tai Hiap. Masih untung, selagi jari orang itu baru menyentuh tanganku, aku sudah dapat melihat bahwa orang itu menggunakan ilmu Tian Seng Chie, suatu kepandayan ilmu silat yang sudah beberapa puluh tahun menghilang dari dunia Kang O, maka aku segera tarik kembali seranganku, andai kata aku bertindak kurang gesit, barangkali aku sudah terluka parah. Harap Hui Tai Hiap beristirahat dulu, lolat hendak mencobanya. Sementara itu Ki Bok Tai Su dan O Yang Tong, juga sudah melayang turun ke dalam perahu kecil. Bab 35. Pemi MPIN golongan pengemis itu setelah berdiri di atas perahu kecil, lalu berkata ke arah kapal layar, aku yang rendah kau yang tong dari golongan pengemis, siapakah kiranya yang berhak berbicara denganku? Gadis berbaju putih itu tertawa dingin, kemudian berkata, kau kiranya Aoyang Pang Chu, nama itu sering aku dengar dari ayah. Aoyang Tong sudah mendapat keterangan dari Koan Sam seng apa yang telah terjadi di dadam kuil tua itu, hingga tahu gadis itu bukan anak perempuan Pan Loya, maka ia lalu berkata sambil tersenyum, Ben Sarkah Yun Chu adalah nonepan. Wajah gadis berbaju putih itu mendadak berubah, lalu balas menanya, kalau ia bagaimana? Dan kalau bukan mau apa? Aoyang Tong tiba-tiba tertawa bergelak-gelak, kemudian berkata, aku dengan Pan Loeng Hiong, bukan merupakan sahabat biasa, kalau nona benar adalah anak perempuan Pan Loeng Hiong, silahkan nona datang ke perkumpulan kami, aku sebagai seorang golongan tua, sepatutnya terima nona sebagaimana pantasnya, apabila nona bukan nona Pan, terpaksa aku akan perlakukan dengan lain kera. Di atas wajah gadis berbaju putih yang angkuh dingin itu, tiba menunjukkan senyum ramai. Jikalau aku tidak mau pergi, bagaimana? Urusan sudah sampai ke suatu titik yang tidak boleh tidak harus diselesaikan, pergi atau tidak, barangkali tidak dapat nona putuskan sendiri. Benar saja sebagai seorang pemimpin dari satu golongan, perkataanmu juga sombong sekali. Apabila nona tetap tidak mau pergi, terpaksa aku hendak menggunakan kekerasan. Gadis itu mengawasi keadaan di sekitarnya sejenak, lalu berkata, apabila Pang Cu yakin mempunyai kekuatan, boleh coba saja. Kalau kau berkata demikian, aku tidak akan berlaku sungkan lagi, berkata Aoyang Tong sambil tertawa dingin, mendadak menggapaikan tangannya, perkongpo yang berdiri di pantai, lalu mengeluarkan benda yang seperti tanduk kerbau dan ditiupnya. Gadis itu mengawasi perbuatan perkongpo itu hanya tersenyum saja, sedikit pun tidak menghiraukan. Saat itu terdengar suara tiap boktaisu yang berkata dengan bersikap agung, tidak disangka si pecut sakti dari luar perbatasan yang namanya sangat kesohor dalam merimba persilatan ternyata juga telah menjadi kaki tangan musuh yang diperbuda oleh orang. Tau Tian Gou yang pikirannya masih waras seperti biasa, mendengar teguran itu hatinya merasa pilu, tetapi ia juga takut perbuatannya itu diketahui oleh gadis berbaju putih. Koma maka lekas berpaling pura tidak dengar. Ki boktaisu berkata kepada kawannya dengan suara perlahan, biarlah aku yang mencobanya. Dengan tindakan lebar Ki boktaisu menghampiri Tau Tian Gou, Xiang Kuan Kie yang sudah lupa kepada diri sendiri, begitu melihat orang mendatangi, segera disongsongnya. Tau Tian Gou sebetulnya ingin berkata apa, tetapi ia tidak berani membuka mulut, meskipun ia sudah dianggap oleh gadis berbaju putih itu sebagai orang yang sudah diberi makan obat melupakan dirinya sendiri, sehingga segala apa yang terjadi di sekitarnya ia dapat menyaksikannya, tetapi perbuatan orang berbaju hijau yang sangat misterius itu, hingga saat itu ia masih belum dapat tahu siapa sebetulnya orang itu, ia tidak mau melepaskan kesempatan menjadi matu itu, apalagi tentang asal-usulnya dari siapa ia juga masih belum tahu. Ia harus sabar menerima segala hinaan, menantikan kesempatan untuk mendapat tahu asal-usul orang itu. Ini memang merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat, setiap saat ada bahaya apabila kepergok perbuatannya, sebab Xiang Kuan Kie dan kedua jago pedang dari Cheng Xiapei semua sudah makan obat yang melupakan dirinya sendiri, maka ia harus berlaku hati, supaya terus berpura sebagai orang su diberi obat lupa diri. Pada saat itu, Xiang Kuan Kie sudah berdiri berhadapan dengan Ki Bok Tai Su dalam jarak yang sangat dekat sekali. Ki Bok Tai Su bertanya kepada Xiang Kuan Kie, si cu-sa apa namanya? Xiang Kuan Kie seperti orang bingung, ia balas menanya, kau menanyaku? Benar, lolap menanyakan namamu. Xiang Kuan Kie nampak berpikir sejenak, baru menjawab, alu bernama Xiang Kuan Kie. Ki Bok Tai Su menyaksikan keadaan Xiang Kuan Kie seperti seorang linglung, sehingga hampir tak tahu namanya sendiri, dalam hati dia merasa heran, ia menghela nafas peperlahan dan berkata pula, apakah kau telah makan obat yang membuat lupa pada dirimu sendiri? Apa kau bilang? Sebelum Ki Bok Tai Su bertanya lagi, gadis berbaju putih itu sudah mengeluarkan sebilah pedang pendek dan memerintahkan kepada Xiang Kuan Kie untuk segera membunuh paderi itu sambil menunjuk ke arah Ki Bok Tai Su. Ki Bok Tai Su yang merasa kesehan, saat itu ia sudah melihat bahwa pemuda itu sudah makan obat sehingga melupakan keadaan dirinya sendiri, ketika ia diserang ia hanya lompat menyingkir sambil tersenyum. Pedang pendek di tangan gadis itu terus bergerak-gerak, Xiang Kuan Kie dengan mengikuti gerakan pedang pendek, melakukan serangannya semakin hebat. Ketika Ki Bok Tai Su merasakan tekanan hebat, ternyata sudah terlambat, sebab serangan Xiang Kuan Kie terus dilakukan tanpa kenal kasihan. Ki Bok Tai Su berusaha keras memperbaiki kedudukannya, dua kali ia pernah melakukan serangan pembalasan, tetapi tidak berhasil memperbaiki kedudukannya. Xiang Kuan Kie semakin lama semakin hebat serangannya, setiap serangannya sangat aneh, bahkan seperti orang gila. Ki Bok Tai Su meskipun tidak dapat memperbaiki kedudukannya, tetapi sanggup bertahan, di luar dugaan serangan Xiang Kuan Kie semakin lama semakin hebat dan ganas, hingga mengejutkan dirinya. Dalam hatinya diam berpikir, sejak aku muncul di dunia Kang O, belum pernah mengalami kekalahan, hari ini apabila dijatuhkan oleh seorang yang belum terkenal, ini benar-benar merupakan suatu hinaan besar, bagi aku sendiri masih tidak apa, tetapi nama baik Xiao Lim Sia tidak boleh kubikin noda. Oleh karena pikiran itu maka ia berusaha sedapat mungkin supaya dapat merebut kemenangan, diam-diam mengerahkan kekuatannya tenaga dalam menyambuti serangan Xiang Kuan Kie yang hebat. Ia menyambuti serangan itu dengan menggunakan kekuatan tenaga hampir sepenuhnya, ia mengharap supaya dapat menahan serangan Xiang Kuan Kie yang hebat itu. Akan tetapi, kenyataannya ternyata di luar dugaannya, bukan saja tidak berbasil menahan serangan Xiang Kuan Kie, bahkan serangan itu nampak lebih hebat. Qi Bok Tai Su baru merasakan bahwa ia sudah berhadapan dengan musuh tangguh yang belum pernah dijumpai dalam seumur hidupnya, maka ia harus berhati-hati, kemudian mengeluarkan ilmu silatnya Lohon Chi yang dari golongan Xiao Lim Sia yang sudah terkenal. Xiang Kuan Kie agaknya mempunyai banyak pengetahuan berbagai ilmu silat, tidak peduli Ki Bok Tai Su menggunakan ilmu silat apa, ia selalu dapat mengatasinya, sedangkan kekuatan tenaga dalamnya, seperti tidak ada habisnya. Gadis berbaju putih itu sudah timbul pikirannya hendak membasmi semua lawannya itu, sambil menggoyangkan pedang pendek di tangannya ia berseru, lekas bunuh. Xiang Kuan Kie melihat gerakan pedang, tiba mengeluarkan bentakan keras, kemudian dengan menggunakan ilmu jari tangan Tian Seng Chie dengan beruntun melancarkan serangan sampai tiga kali. Qi Bok Tai Su merasakan hembusan angin dari tangan itu bagaikan pedang tajamnya, sesungguhnya tidak mudah dilawannya dengan kekerasan. Tiat Bok Tai Su khawatir suteenya akan menempuh bahaya, maka segera berseru, jangan menyambuti serangan itu, lekas menyingkir. Kemudian pada ritua itu mengibaskan lengan jubahnya untuk menghalaukan serangan jari tangan Xiang Kuan Kie. Sementara itu Qi Bok Tai Su sudah lompat ke samping mengelakan serangan Xiang Kuan Kie. Serangan Xiang Kuan Kie yang dihalaukan oleh Tiat Bok Tai Su, menimbulkan kegusaran padanya, hingga A mengawasi paderi itu desangan meti menyala. Pada saat itu dari permukaan sungai tertampak beberapa titik hitam yang menuju ke kapal besar itu, kecuali Ouyang Tong yang dapat melihat itu, yang lainnya semua tidak ambil perhatian. Gadis berbaju putih itu tiba menunjukkan pedang pendeknya kepada Aoyang Tong sambil berseru, hajar dia. Xiang Kuan Kie segera lompat maju dan melancarkan serangan kepada Aoyang Tong. Aoyang Tong sambil menyambut serangan Xiang Kuan Kie ia berkata, orang ini sudah melakukan pertempuran terus-menerus, sekalipun bertenaga besar, juga tidak sanggup menghadapi aku lagi, apalagi ia sudah makan obat yang membuat lupa dirinya. Gadis berbaju putih itu sebetulnya merasa sayang kepada Xiang Kuan Kie, ia sudah bersedia menyuruh Tau Tian Gou yang menggantikannya, tetapi ketika mendengar ucapan terakhir Aoyang Tong itu, mendadak gusar, pikirnya, biarlah dia mati kehabisan tenaga. Sementara itu dua orang itu sudah mulai bertempur. Benar saja Xiang Kuan Kie sudah kehabisan tenaga, Wan Hao yang berdiri di atas kapal, tiba lompat masuk ke dalam perahu kecil itu, ia melayang turun di samping Tau Tian Gou, matanya terus mengawasi Xiang Kuan Kie, asal melihat Xiang Kuan Kie terdesak mundur, ia pasti turun tangan. Apabila Xiang Kuan Kie belum lupa keadaannya sendiri karena pengaruh obat, ia pasti akan mengetahui keadaan sendiri yang membahayakan dirinya A, mungkin lekas mundur, tetapi saat itu pikirannya tidak jernih, ia hanya ingin merebut kemenangan, sehingga semua kepandayan yang didapat dari orang peniup seruling itu, ia keluarkan seluruhnya. Meskipun ia hampir kehabisan tenaga, tetapi gerak tipunya amat luar biasa, sehingga Aoyang Tong hampir kewalahan. Tetapi Aoyang Tong yang sudah banyak pengalamannya dan pernah menghadapi musuh besar, sikapnya tenang luar biasa meskipun ia dikejutkan oleh kepandayan Xiang Kuan Kie yang juga sedang kesulitan karena hampir tidak sanggup melawan, tetapi ia masih tetap tidak menunjukkan sikap bingung, dengan rapat ia menutup dirinya sendiri. Ia mengerti bahwa si pemuda sudah hampir kehabisan tenaga, asal ia sendiri sanggup menutup rapat dirinya tidak usah menyerang, Xiang Kuan Kie pasti tidak sanggup melakukan serangan lagi. Di luar dugaannya, serangan Xiang Kuan Kie tiba-tiba berubah, setiap serangannya semakin ganas, terutama serangannya dengan jari tangan merupakan suatu ancaman besar bagi Aoyang Tong. Usaha Aoyang Tong yang hendak mengulur waktu dengan menutup rapat dirinya, ternyata dikacaukan oleh serangan jari tangan Xiang Kuan Kie yang hebat, hingga nampak sedikit kalut. Tiap Bok Tai Su yang menyaksikan keadaan itu, diam-diam berpikir, nampaknya Aoyang Tong sudah mulai kewalahan, asal ia sedikit lengah, pasti akan terluka di tangan pemuda itu, tetapi apabila aku turun tangan memberi bantuan, sekalipun dapat menangkapnya, juga akan membuat tertawaan orang, apabila aku berpeluk tangan, ini berarti membiarkan Aoyang Tong menempuh bahaya. Selagi berada dalam keadaan kesulitan, tiba dari jauh terdengar suara irama seruling. Sungguh aneh, suara seruling itu setelah masuk ke telinga setiap orang, Xiang Kuan Kie mendadak menghentikan serangannya. Ketika Aoyang Tong mengancam dengan serangannya, Xiang Kuan Kie seolah tidak tahu dirinya terancam. Pada saat itu, tiba terdengar suara bentakan tajam, jangan melukai Toa Koku. Suara itu segera disusul oleh munculnya Wan Hao yang menghalang di depan Xiang Kuan Kie. Sebetulnya gerakan Aoyang Tong tadi hanya suatu gerakan pura-pura saja, apabila bermaksud hendak membinasakan Xiang Kuan Kie, betapapun cepatnya Wan Hao bertindak, juga sudah tidak terburu. Sementara itu irama seruling itu terus mengalun, hingga semua orang yang berada di dalam perahu kecil pada menyongakan kepala, agaknya hendak mencari dari mana datangnya suara seruling itu. Gadis berbaju putih itu tiba menggerakan pedang pendeknya dan membentak dengan suara nyaring, mengapa kau tidak bergerak lagi, lekas bertindak. Xiang Kuan Kie mengawasi pedang itu dengan mat melongo, tetapi tidak mau bertindak. Gadis itu menyaksikan Xiang Kuan Kie tidak dengar lagi perintahnya, dalam hati merasa gusar ia memerintahkan lagi sambil menggoyangkan pedangnya. Xiang Kuan Kie terus mengawasi gerakan pedang itu, tetapi masih tetap berdiri dengan tenang tidak bergerak apa. Pada saat itu, suara seruling itu makin lama makin nyata, hingga semua orang dapat mendengar suara itu. Dengan tanpa sadar semua orang yang ada di situ seolah sudah dipengaruhi oleh suara seruling itu. Tiba terdengar suara bentakan Wan Hao, yang kemudian lompat dan terjun ke sungai, dengan suatu gerakan luar biasa ia lari di permukaan air menuju ke sebuah perahu kecil yang jauh dari perahunya sendiri. Pemuda yang mirip seperti monyet itu, semula memang tidak menarik perhatian orang, tetapi ilmu meringankan tubuhnya yang bisa berjalan di atas air itu, kini telah mengejutkan semua orang. Badanya yang lari pesat itu perlahan telah menghilang seperti tertelan air rombak. Semua orang yang menyaksikan perbuatan Wan Hao itu, selain menunjukkan sikap yang kagum, juga agaknya merasa terharu. Mungkin orang itu sudah menganggap Wan Hao terkubur dalam air sungai. Sementara itu suara seruling tadi mendadak berhenti. Pada saat itu, di antara orang banyak itu, yang paling menderita perasaannya adalah Tau Tian Gou, sebab di antara semua orang itu, hanya ia yang sedikit mengetahui tentang diri Wan Hao. Meskipun Siang Kuan Kie juga terkena pengaruhnya obat, sehingga sifatnya sudah berubah, ia sudah tidak dapat membedakan yang baik dan yang jahat, suka atau deka, ia hanya berdiri termangu bagaikan patung hidup. Tiat Bok Tai Su setelah memuji nama Buddha lalu berkata, Awoyang Pangcu, Hui Tai Hiap biar bagaimana hari ini kita tidak boleh melepaskan gadis itu. Benar, berkata Hui Kong Leang, dan bergerak lebih dulu ke arah kapal besar itu. Ketika ia lewat di samping Siang Kuan Kie, tangannya menotok dua bagian jalan darah pemuda itu. Siang Kuan Kie setelah mendengar suara seruling tadi, ingatannya sedikit pulih, tetapi kelelahan membuat dirinya merasa kehabisan tenaga, waktu Hui Kong Leang menotok dirinya, ia sudah tak sadar. Tau Tian Gou sebetulnya ingin merintangi tindakan Hui Kong Leang itu, tetapi kemudian ia berpikir, Siang Kuan Kie sudah terlalu letih, sebaiknya dibiarkan saja ia tertotok jalan darahnya supaya mendapat kesempatan untuk beristirahat, maka ia pura tidak tahu. Hui Kong Leang setelah menotok jalan darah Siang Kuan Kie lantas berseru, Loh Sian Su jangan memikirkan hendak berlaku kasihan lagi, lekas menerjang ke kapal besar itu, tangkap lebih dulu gadis baju putih itu. Saudara Hui tidak perlu tergisa, mereka juga tidak bisa kabur lagi, berkata Aoyang Tong sambil tertawa. Tiap Bok Tai Su mengawasi keadaan di sekitarnya, ia melihat beberapa puluh buah perahu kecil jating dari berbagai penjuru mengurung kapal besar itu, setiap perahu itu berdiri. Empat orang berpakaian apu yang terdapat banyak tambalan. Perahu itu semua berjumlah 12 buah, orang yang membawa senjata macam semua berjumlah 48 orang. Dari dandanan orang itu, segera dapat dikenali bahwa orang itu adalah dari golongan pengemis. Sementara itu Hui Kong Leang sudah berada di atas kapal besar. Metu gadis itu berputaran mengawasi keadaan sekitarnya, ia sudah tahu bahwa dirinya telah terkurung. Tetapi ia masih berlaku tenang, sedikit pun tidak gugup atau bingung. Ia berpaling dan berkata dengan suara perlahan, Kim Xiaoho, awas kapal kita. Kim Xiaoho menyahut, lalu berjalan masuk ke dalam kamar kapal. Gadis itu dengan sinar metu dingin mengawasi Hui Kong Leang, kemudian berkata, kau apakah Hui Kong Leang dari gunung Oyesan? Benar, Hui Kong Leang adalah aku sendiri. Gadis itu tiba berkata dengan suara nyaring, Tau Tian Gou, lekas buka totokannya. Tau Tian Gou menyahut dan berjalan menghampiri Siang Koan Kie. Dua jago pedang partai Cheng Xiaopei yang sejak tadi berdiri termanggu, ketika melihat pedang pendek di tangan gadis itu bergerak ke arahnya, masing segera menghunus pedangnya dan bertindak maju. Dua jago pedang yang namanya sudah kesohor dalam kalangan dunia Kang Owa. Apabila mereka turun tangan bersama, Hui Kong Leang pasti susah melawan, maka ketika menyaksikan dua orang itu menghampiri, bukan kepalang terkejutnya, sambil menyojak ia berkata kepada mereka, kedua Tau Heng, sudah lama kita tidak berjumpa. Di luar dugaan dua jago pedang itu sama sekali tidak menghiraukan tegurn Hui Kong Leang. Tiat Bok Taisu lantas memperingatkan kepada Hui Kong Leang, saudara Hui Hati, kedua Toyu itu sudah makan obat yang melupakan dirinya. Belum lagi habis ucapan Tiat Bok Taisu, dua jago pedang Cheng Xiaopei itu sudah turun tangan serentak menyerang Hui Kong Leang. Dua imam itu terkenal dengan kepandainya menggunakan pedang, sudah beberapa puluh tahun ia mendapat nama baik di kalangan Kang O, dan saat itu justru mereka dalam keadaan tidak ingat dirinya sendiri, maka serangannya itu lebih ganas dari biasanya. Hui Kong Leang tidak berani melawan dengan tangan kosong, ia melompat mundur ke dalam perahu kecil. Tiat Bok Taisu berkata dengan suara perlahan, harap saudara Hui juga menggunakan senjata, dua jago pedang Cheng Xiaopei itu sudah lupa kepada dirinya sendiri, maka jangan berlaku gegabah. Hui Kong Leang menganggukan kepala, tangan kirinya mengeluarkan sebuah garisan besi, tangan kanannya mengeluarkan sebuah rantai mas, dengan dua rupa senjata itu ia melompat lagi ke atas kapal. Dua jago pedang dari Cheng Xiaopei, ketika melihat Hui Kong Leang balik lagi, segera menyambut dengan serangannya yang hebat. Hui Kong Leang kali ini sudah siap, ia segera menyambut serangan itu dengan senjata garisannya, ternyata dapat menyingkirkan serangan itu, dan ia sendiri berada di atas kapal. Setelah berada di atas kapal, ia melakukan serangan pembalasan dengan menggunakan rantai mas. Pada saat itu Tau Tian Gou sudah berada di samping Xiang Koan Kie, ia hendak membuka totokannya. Meskipun ia sendiri dalam keadaan sadar tetapi tidak boleh tidak harus menurut perintah gadis baju putih itu supaya jangan terbuka rahasianya, kalau ia lambat bertindak, semecoh hanya mengharap supaya Tiat Bok Taisu dan lainnya turun tangan merintangi perbuatannya. Benar saja Tiat Bok Taisu sudah lompat maju dan menyerang dengan tangan kirinya. Tau Tian Gou menyingkir mengelakkan serangan tersebut, kemudian balas menyerang. Dua orang itu lalu bertempur di atas perahu kecil itu. Tiat Bok Taisu kini telah mengetahui bahwa kapal besar itu sudah terkepung rapat oleh beberapa perahu kecil itu, ia lalu bertanya kepada Ao Yang Tong dengan suara perlahan, apakah pasukan perahu itu semua anak buah pangcu? Benar, jawab Ao Yang Tong sambil bersenyum. Tiat Bok Taisu tergerak hatinya, sambungnya, apakah pasukan perahu ini adalah 48 jago yang namanya sudah lama terkenal di kalangan Keng Ong ini? Itu hanya nama kosong belaka, Taisu jangan percaya, jawab Ao Yang Tong merendah. Lolab sudah lama mendengar bahwa pasukan yang terdiri dari 48 jago ini, mereka merupakan satu pasukan yang kuat, dapat menggerakkan tujuh macar. Barisan, kabarnya setiap orang mempunyai kepandayan istimewa, kekuatan pasukan itu tidak kalah dengan barisan lohontin kita. Taisu terlalu memuji. Jikalau tidak perlu, sebaiknya jangan menggunakan mereka, biarlah Lolab Yang Membantu Hwi Tai Hiap. Padri tua itu lalu lompat melesat ke kapal besar. Gerakan pedang dua jago pedang Ceng Siap itu, mendadak berubah, sinar pedangnya melebar, sehingga Tiat Bok Taisu yang baru tiba juga berada di bawah ancaman sinar pedang mereka. Sementara itu 12 perahu kecil itu, sudah mulai melakukan gerakan mengurung. Gadis berbaju putih itu tertawa dingin, ia menggapai ke dalam kapal, dari dalam kapal itu muncul 12 laki berpakaian hitam, di punggung setiap orang ada membawa pedang, di bagian depan orang itu ada sebuah benda hitam bagaikan gelas bentuknya, dengan cepat lari ke atas kapal, setiap orang menghadapi perahu kecil yang datang mengurung itu. Awoyang Tong mengangkat tangan kanannya, 12 perahu kecil itu, semua berhenti sejarak dua tombak di sekitar kapal besar itu. Pada saat itu Teng Soan mengeluarkan sebuah bendera berwarna merah, lalu dikibarkan. Awoyang Tong tahu penasehatnya itu hendak bicara, tetapi saat itu keadaan sedang gawat, kedua pihak sedang bertempur, demikian tanda kibaran bendera yang diberikan oleh Teng Soan itu juga merupakan tanda paling gawat, tidak boleh tidak harus dilayani, maka terpaksa ia melompat ke tepi. Bersamaan pada saat itu gadis berbaju putih itu juga melompat tinggi di tengah udara, ia jumpalitan dua kali, lantas melayang turun ke dalam perahu kecil, lalu membuka totokan siangkoan kie. Ki Bok Taisu dengan tangan kiranya mendesak mundur Tau Tian Gou, tangan kanannya digunakan untuk menyerang gadis berbaju putih itu. Gadis berbaju putih itu pentang lima jari tangannya, balik menyambar pergelangan tangan Ki Bok Taisu, sedang jari tangan kanannya digunakan untuk membuka totokan siangkoan kie. Ki Bok Taisu menghalau serangan Tau Tian Gou dengan kakinya, tangannya digunakan untuk menahan perbuatan gadis berbaju putih itu. Tetapi usahanya itu ternyata tidak berhasil, gadis itu sudah membuka totokan siangkoan kie, setelah itu tangannya digunakan untuk menyambuti serangan Ki Bok Taisu. Karena kekuatan tenaga dalamnya masih di bawah Ki Bok Taisu, maka ia terpental mundur dua langkah. Siangkoan kie yang sudah terbuka totokannya, kala itu tertumbuk oleh gadis baju putih itu, dan saat itu juga darahnya jalan seperti biasa. Gadis berbaju putih itu maju lagi, ia membalas menyerang dengan kedua tangannya, meskipun kekuatan tenaga dalamnya tidak seimbang dengan Ki Bok Taisu, tetapi gerak tipunya sangat aneh, gerak badannya juga sangat lincah, keduanya segera bertempur. Siangkoan kie setelah terbuka jalan darahnya meskipun darahnya sudah mengalir seperti biasa, tetapi badannya dirasakan letih sekali, maka ia buru beristirahat mengatur pernapasannya. Tau Tian Go ga memeriksa keadaan kedua pihak, dalam jumlah orang meskipun golongan pengemis lebih banyak, tetapi pertempuran itu sudah tentu akan dilakukan di atas kapal, apabila Siangkoan kie, dua jago pedang ceng siapai dan ditambah lagi dengan gadis berbaju putih itu serta dirinya sendiri, pertempuran itu bagaimana kesudahannya nanti, sesungguhnya susah diramalkan. Di samping itu, ia juga tidak tahu di dalam kapal itu masih ada terdapat orang kuat lagi atau tidak. Selagi ia masih berpikir, tiba terdengar suara Ouyang Tong yang berkata, Saudara Huy dan Jiwye Taisu, harap mundur dulu ke dadam perahu kecil, siapai ingin bicara. Huy Kong Leang yang sedang bertempur sengit ketika mendengar panggilan Ouyang Tong serta peringatan Tiatbok Taisu, agaknya baru tersadar, pikirnya, dua jago ceng siapai ini sudah kena pengaruhnya obat, sehingga bertempur matian tanpa menghiraukan jiwanya sendiri, jikalau aku sampai melukai mereka, pasti akan menanam permusuhan dengan partai ceng siapai. Karena berpikir demikian, maka ia segera melompat turun ke dalam perahan kecil dan kemudian melompat ke pantai. Tiatbok Taisu juga segera meniru perbuatan orang si hui itu. Gadis berbaju putih yang sedang bertempur dengan Ki Bok Taisu, tiba berkata kepada Siang Kuan Kie, kau tahan dia. Siang Kuan Kie berpaling segera dapat melihat Tiatbok Taisu yang baru turun dari kapal besar, tanpa bicara apa ia segera menyerangnya. Tiatbok Taisu menyambuti serangan itu, kemudian membalas menyerang. Keduanya lalu bertempur sengit hingga perahu bergerak tidak berhentinya. Bab 36. Pertempuran berlangsung baru lima jurus, Tiatbok Taisu sudah merasa bahwa pemuda ini merupakan lawan paling tangguh selama hidupnya, sehingga dalam hati diam berpikir, pantas dengan kepandayan seperti Hwi Kong Lang dan A.A.W. Yang Tong masih belum sanggup mengalahkan dia, kepandayan pemuda ini sesungguhnya jarang ku jumpai. Gadis berbaju putih itu terus memperhatikan setiap gerakan Siang Kuan Kie, ia dapat lihat gerakan pemuda itu gesit sekali, serangannya makin ganas, sehingga dalam hati merasa girang pikirnya, kepandayan orang ini demikian tinggi sesungguhnya merupakan salah satu pembantu yang paling kuat bagiku, maka untuk selanjutnya aku harus menyayanginya. Karena ia memikirkan dirinya Siang Kuan Kie sehingga pikirannya agak lengah, kesempatan itu digunakan sebaiknya oleh Tiatbok Taisu, pada ritwa itu menyerang bertubi, sehingga gadis itu sangat repot dan mundur ke tepi perahu. Pada saat itu, tiba terdengar suara siulan panjang, kemudian sesosok bayangan orang dari tengah udara melayang turun ke perahu kecil itu. Orang yang sedang bertempur semua berhenti karena dikejutkan oleh suara tajam itu. Kini semua baru tahu bahwa orang itu bukan lain daripada Wan Hao yang saat itu sedang berdiri di tengah perahu, tangannya memegang sebatang seruling perak yang gemerlapan. Sambil mengangkat seruling perak di tangannya, Wan Hao berkata kepada Siang Kuan Kie, To'ako. Siang Kuan Kie memandang sambil menyeringai, kemudian dengan mendadak tangannya bergerak menyerang Kibok Taisu. Wajah Kibok Taisu berubah, ia melompat menyingkir, kemudian balas menyerang. Wan Hao mengibaskan tangan kirinya menutup serangan Kibok Taisu, kemudian berkata, To'ako ku telah dibuat lupa dirinya sendiri oleh pengaruhnya obat, Taisu jangan berpikir seperti dia. Setelah itu angkat serulingnya dan ditiup. Begitu mendengar suara seruling, Siang Kuan Kie segera menghentikan serangannya. Gadis berbaju putih itu membuka lebar matanya mengawasi wajah Wan Hao dengan penuh kebencian dan keheranan. Siang Kuan Kie tiba menarik nafas dan berduduk di atas perahu. Dua jago pedang dari Ceng Xia Pei agaknya juga dipengaruhi oleh suara seruling itu, perlahan menurunkan pedangnya. Tau Tian Gou menyaksikan Siang Kuan Kie dan dua jago pedang itu seperti orang letih, juga buru berlaku demikian. Gadis berbaju putih itu ketika menyaksikan keadaan demikian, bukan kepala ngerasa terkejut dan khawatirnya, tiba ia bergerak menghampiri Wan Hao, tangannya dengan cepat menotok jalan darah di belakang punggung Wan Hao. Tau Tian Gou terkejut, tetapi ia tidak dapat memberi peringatan, hanya perasaan sendiri yang sangat khawatir. Di luar dugaan, Wan Hao seperti mempunyai matu di belakang kepalanya, ketika ditotok oleh gadis itu, dengan cepat ia memiringkan badannya, kemudian maju dua langkah mengelakkan serangan gadis itu, selama melakukan gerakan, ia tetap meniup serulingnya tanpa menoleh. Suara seruling yang mengalun ke angkasa kedengarannya Mirayu, dua belas satu aki berpakaian hitam yang berdiri di atas kapal besar, juga perlahan terpengaruh suara seruling itu, mereka perlahan mengundurkan diri. Gadis berbaju putih itu tak berhasil dalam serangannya, segera menggunakan dua jari tangannya dengan serentak menyerang jalan darah seluruh badan Wan Hao. Wan Hao melompat melesat mengelakkan serangan itu sambil meneruskan tiupan serulingnya. Serangan Gadis berbaju putih itu hampir 20 kali, tetapi tiada satu kalipun yang mengenakan sasarannya, tiba menghentikan serangannya dan berkata dengan suara tajam, kau jangan meniup lagi. Wan Hao terkejut, lalu berhenti meniup, kemudian bertanya, mengapa? Ia teringat suara ibunya kalau sedang marah juga pernah mengeluarkan suara tajam dan penuh rasa sedih seperti itu, maka ketika ia mendengar suara jeritan si gadis berbaju putih itu, pikirannya lalu tergoncang. Gadis berbaju putih itu berbuat demikian, karena ia melihat siang koan kie, dua jago pedang ceng siape dan lainnya, semua telah terpengaruh oleh suara seruling itu akhirnya juga tergoncang pikirannya, sehingga hatinya sangat gemas. Meskipun di waktu biasa ia bisa berlaku tenang, tetapi ketika pikirannya tergoncang tanpa sadar ia lalu mengeluarkan jeritan. Sisa suara seruling itu hilang membuyar di angkasa, keadaan di permukaan sungai kembali sunyi senyap seperti semula. Tiba angin meniup, air sungai yang tertiup angin keras menimbulkan gumpalan gelombang air, di bawah sinar matahari gelombang itu memancarkan sinar yang indah. Tetapi gumpalan air gelombang yang indah itu sebentar kemudian sudah tertelan oleh gelombang yang lebih besar, dengan mengikuti arusnya gelombang itu mengalir ke timur. Gadis berbaju putih itu menyaksikan pemandangan di permukaan air itu, agaknya teringat kejadian di masa yang lampau, sambil mengerutkan alisnya ia nampak berpikir keras kemudian mengelengkan kepala dan menghela nafas perlahan. Teng Soan yang berdiri di pantai, terus memperhatikan setiap perubahan wajah gadis berbaju putih itu. Wan Hao setelah berpikir tertegun sebentar baru bertanya lagi, mengapa kau tidak mengijankan aku meniup seruling? Pada saat itu gadis berbaju putih itu sudah pulih kembali ketenangannya, sambil tertawa dingin ia menjawab, tiupanmu tidak enak didengar, hanya menimbulkan perasaan sedih orang lain saja. Wan Hao berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa, aku baru saja bisa meniup seruling, sudah tentu tidak enak kedengarannya, setapi lambat laun aku pasti bisa meniup lebih baik. Gadis berbaju putih itu biji matanya berputaran, ia bersenyum, kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, bolehkah aku melihat seruling itu? Tidak bisa, seruling ini adalah hadiah pemberian suhoku, bagaimana boleh diperlihatkan orang secara sembarangan. Gadis baju putih itu tahu bahwa permuda seperti monyet itu sifatnya jujur dan terus terang, kalau ia sudah kata tidak boleh, jangan harap dapat dipaksa, maka seketika itu ia tarik kembali tangannya dan berkata, setan sekakar, aku melihat saja toh tidak akan rusak, kau takut apa? Suhu pernah berpesan kepadaku, seruling ini tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun juga. Ia berpaling ke arah siangkoan kie, kemudian berkata pula, Sudah tentu, jikalau toh aku itu ingin melihat, aku tidak boleh tidak harus perlihatkan kepadanya. Siapakah suhumu itu suhu adalah suhu. Dan siapakah suhu toh akomu suhu toh aku adalah suhuku juga. Gadis itu diam-diam memaki, tidak disangka orang bodoh seperti kau ini, ternyata sangat licin. Kalau begitu toh akomu dengan kau berguru kepada satu orang? Benar. Dugaanmu jitu sekali. Gadis berbaju putih itu meski dalam hati sangat mendongkol, tetapi di luarnya ia berlaku tetap tenang, ia tahu bahwa orang yang bodoh tetapi jujur seperti Wan Hau itu, apabila marah di hadapannya, hanya akan menimbulkan kericuhan saja, maka sambil menahan sabarnya ia berkata, Orang itu bernama siapa? Kau menanyakan siapa suhumu yang kumaksudkan. Kau menanya suhuku? Siapa namanya aku sendiri juga tak tahu, bagaimana bisa menjawab pertanyaanmu ini. Apakah dia tidak mempunyai nama atau si? Ia tidak perlu menggunakan namanya lagi, kita memanggilnya suhu, toh sama juga. Apabila ada orang luar datang berkunjung, apakah juga memanggil dia suhu? Aku belum pernah melihat ada orang luar yang mencari dia. Gadis berbaju putih itu sangat mendongkol, tetapi ia tak bisa berbuat apa. Tadi ketika ia melakukan serangan kepada Wan Hau, sudah mengetahui bahwa pemuda itu mempunyai kepandaya ilmu silat luar biasa, apabila hendak bertempur dengannya, ia yakin benar bahwa ia sendiri tak sanggup mengalahkannya, apalagi seruling perak di dalam tangannya itu, merupakan sebuah benda yang paling ditakuti sebab apabila pemuda itu meniupnya, bukan saja semua orangnya akan terpengaruh perasaannya, ia sendiri juga tak sanggup menahan gengguan itu. Keadaan memaksa ia mau tak mau harus mengendalikan hawa amarahnya, dengan pura tersenyum ia berkata, kau sendiri siapa? Aku siwan, toa koku si siangkoan, aku tidak menanyakan toa komu. Toa koku adalah orang ketiga yang paling kuhormati dalam hidupku ini. Bagaimana kau boleh tidak menanyakannya? Dan siapakah orang pertama yang paling kau hormati itu? Orang pertama yang paling kuhormati adalah ibuku yang merawat dan membesarkan aku. Dan orang kedua? Orang kedua adalah suhu yang mendidik dan mempelajari aku ilmu sitat. Metu gadis berbaju putih itu tiba dialihkan ke arah siangkoan kie, lalu berkata, orang ketiga itu apakah toa komu yang mukanya kering kuning itu? Wanhao menghela nafas perlahan, toa koku sebetulnya sangat tampan, dan seorang yang pintar sekali, tetapi, perlahan matanya ditujukan kepada Tau Tian Gou, tetapi tiba ia membungkam. Hati gadis berbaju putih itu tergerak, ia lalu mengibaskan tangannya dan berkata kepada siangkoan kie dan Tau Tian Gou, kalian balik ke atas kapal. Siangkoan kie lompat melesat ke atas kapal layar, begitu juga Tau Tian Gou. Gadis itu berkata pula kepada Wanhao, bagaimana? Apakah kau hendak balik ke kapal besar bersama kita? Wanhao mengawasi siangkoan kie yang sudah berada di atas kapal besar lalu menarik nafas panjang, kemudian berkata, di mana toa koku berada, sudah tentu aku harus menyertainya. Setelah itu ia juga lompat melesat ke atas kapal. Tiat Bok Taisu mengawasi gadis berbaju putih itu balik ke atas kapal layar dengan membawa siangkoan kie dan lainnya, barulah bertanya kepada Aoyang Tong, Pangcu memanggil kita, entah ada keperluan apa. Aoyang Tong berpaling dan mengawasi Teng Soan sejenak, selagi hendak menjawab telah didahului oleh Teng Soan, Taisu berdua dan Hui Tai Hiap, sejak tadi malam hingga saat ini, berangkali masih belum makan dan minum, Sia Otee sudah memerintahkan orang menyediakan hidangan, harap Taisu sekalian bersantap dahulu, Sia Otee masih perlu berunding lagi dengan Taisu sekalian. Jui Kong Leang berpaling dan mengawasi kapal besar itu, lalu berkata, kalau kita nanti berlalu, apabila kapal yang ditumpangi oleh gadis berbaju putih itu berlayar, mungkin tidak mudah bagi kita mengejarnya lagi. Tentang ini Hui Tai Hiap tidak usah khawatir, Sia Otee sudah perintahkan orang golongan kita, supaya mengawasi kapal besar itu, asal ada gerakan apa, harus segera bertindak merintanginya serta melaporkan dengan suatu tanda bahaya. Di permukaan air sungai ini Sia Otee sudah mempersiapkan beberapa puluh kapal pesat, biar bagaimana mereka juga tidak bisa terlepas dari pengawasan kita. Teng Soan berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Menurut pandangan Sia Otee, dalam waktu beberapa jam ini, kapal besar itu tidak mungkin melakukan gerakan apa-apa. Bagaimana diketahuinya bertanya Hui Kong Leang. Sudah beberapa lama gadis itu berada di atas kapal. Apabila hendak pergi, seharusnya kapal itu sudah berlayar. Tetapi hingga kini ia belum mengangkat jangkar, berdasar atas ini, maka Sia Otee menduga mereka mungkin di sini ada yang ditunggu, menjawab Teng Soan. Tunggu apa? Tentang ini Sia Otee juga tidak tahu. Mungkin menunggu orang, mungkin juga menunggu bala bantuan. Hui Kong Leang diam berpikir, kemudian mengulurkan tangannya menggenggam tangan Teng Soan Seraya berkata, sudah lama Sia Otee mendengar nama besar Saudara Teng, hari ini kita bertemu muka, benar saja Saudara Teng merupakan seorang pandai, Sia Otee benar-benar sangat kagum. Hui Tai Hiap terlalu memuji, berkata Teng Soan kemudian memberi hormat dan berkata kepada Tiat Bok Tai Su, Sia Otee, hendak berjalan lebih dulu, untuk menunjuk jalan bagi Saudara sekalian. Setelah berkata demikian, ia memutar tubuh dan berjalan lebih dulu. Tiat Bok Tai Su bertiaa mengikuti di belakangnya, berjalan kira tiga pal, tiba di bawah sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu sudah disiapkan barang hidangan yang ditunggui oleh empat orang yang berpakaian abu-abu. Teng Soan memberi pesan kepada empat orang itu, kalian pasang metu di sekitar tempat ini, begitu ada gerakan apa-apa, segera melaporkan. Empat orang itu berlalu setelah mendapat perintah itu. Si pengawal besi Chiu Tai Chie dan si kaki sakti Pekong Po, terus berjalan mengikuti Aoyang Tong. Ketika Aoyang Tong duduk, dua orang itu masih tetap berdiri di kanan dan kiri belakang Aoyang Tong. Hui Kong Leang mengawasi dua orang itu sejenak lalu berkata sambil tertawa, dua orang di belakang Pang Chu itu, apakah si saki sakti dan si pengawal besi yang namanya sangat termasyur di dunia Kang Ou itu? Itu hanya sahabat-sahabat dunia Kang Ou yang terlalu memuji-muji. Hui Tai Hiap tidak usah percaya, berkata Aoyang Tong yang lalu mengangkat cawan araknya, kemudian berkata pula, Saudara silahkan minum. Tiap Bok Tai Su berkata, sebagai murid golongan Buddha selalu pantang minum arak, biarlah lolap menggunakan air de sebagai gantinya arak. Hui Kong Leang setelah mengeringkan dua cawan arak, berkata sambil bersenyum, Pang Chu mengajak kita datang kemari, entah ada keperluan apa. Teng Soan menjawab sambil tersenyum, tadi ketika cawan bertempur dengan orangnya gadis itu, Siya Otei menyaksikan dari samping, nampaknya untuk menghadapi mereka kita hanya dapat menggunakan akal, tidak boleh menggunakan kekuatan tenaga. Ucapan saudara Teng ini memang benar, tetapi entah harus menggunakan akal bagaimana? Siya Otei mengundang Teng datang kemari, pertama mengundang Teng untuk makan dan minum, kedua untuk merungihkan suatu rencana menghadapi musuh tangguh ini. Saudara Teng adalah seorang cerdik dan banyak akal, tentunya sudah mempunyai suatu rencana positif dalam tangan, maka lolap sekalian bersedia mendengarkan urayan saudara, berkata Tiap Bok Tai Su. Lo Sian Su terlalu memuji, Siya Otei adalah seorang pelajari yang lemah, berkecimpung di dalam dunia Kang Ouini Sematu karena permintaan nao yang pangcu, Siya Otei merasa malu tidak pernah mendirikan pahala apa bagi golongan pengemis. Sian Seng terlalu merendahkan diri, selama beberapa tahun ini dengan bantuan Sian Seng sehingga golongan-golongan pengemis mendapat kedudukan seperti sekarang ini, terhadap bantuan Sian Seng yang sangat berharga ini kami hingga kini masih belum sempat mengucapkan terima kasih kami, berkata Aoyang Tong. Teng Soan menghela nafas perlahan, dengan suara tertaruh berkata, Tetapi pada saat ini kita golongan pengemis sedang menghadapi musuh tangguh yang belum pernah dihadapinya, musuh tangguh ini bukan hanya menunjukkan permusuhannya terhadap golongan pengemis sendiri, bagi seluruh rimba persilatan, juga merupakan suatu ancaman besar. Tiat Bokta Isu berkata sambil menghela nafas, ucapan saudara Teng ini apakah ditujukan kepada gadis berbaju putih itu? Ia hanya merupakan salah seorang kaki tangannya saja, orang yang sebenarnya pegang rol penting di belakang layar, jauh lebih tinggi dan cerdik daripada gadis itu entah beberapa lipat ganda. Entah siapa orangnya itu? Apakah saudara Teng Kirannya sudah menemukan tandanya? Dia adalah Kun Leong Ong yang namanya sudah lama tersiar di kalangan Kang Ong? Tetapi siapa sebetulnya dia itu? Sekarang ini masih belum diketahui, namun orang itu tinggi kepandainya, juga mempunyai kecerdikan luar biasa, sesungguhnya tidak dapat dibandingkan dengan semelarangan orang. Bukan hanya itu saja, gerak-geriknya selalu dirahasiakan hampir seumur hidupnya. Ia mengenakan kedok kulit manusia, untuk menyembunyikan wajah aslinya, segala sepak terjangnya di dalam kalangan Kang Ong, bagaikan naga sakti yang sangat misterius. Entah berdasarkan apa ucapan Sian Seng ini? Apabila Sia Otee tidak mempunyai bukti yang nyata juga tidak berani berkata sembarangan, Tai Su silahkan tanya kepada saudara Ong ini dan saudara Koan dari golongan kita, nanti Tai Su akan tahu sendiri bahwa ucapan Sia Otee itu bukan cuma suatu karangan belaka. Koan Seng Seng segera bangkit dan berkata, urusan ini adalah Sia Otee dan saudara Ong yang menyaksikan dengan macu kepala sendiri sedikit pun tidak salah. Ia lalur menceritakan apa yang disaksikannya di dalam kulit tua itu. Keterangan itu mengejutkan Tiat Bok Tai Su, Ki Bok Tai Su dan Hui Kong Leang, sehingga wajah mereka berubah seketika itu juga. Hui Kong Leang setelah berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah saudara Koan berdua tidak melihat wajah orang itu? Suasana pada waktu itu, sesungguhnya membuat kita tidak berdaya untuk pasang metu sungguh-sungguh, sebab pandangan kita terhalang oleh meja sembahyang, menjawab Koan Seng Seng. Ong Kian lalu menyambung, apabila tidak terhalang oleh meja sembahyang itu, meskipun kita bisa melihat lebih nyata, tetapi kita sendiri juga akan kepergok oleh mereka. Tiat Bok Tai Yau berkata, meskipun Lolap jarang injak kaki di dunia Kang Ong, tetapi juga sudah pernah dengar nama Kun Leong Ong ini, orang itu sudah lama menunjukkan diri di dalam dunia Kang Ong, tetapi orang yang pernah menyaksikannya benar jumlahnya sedikit sekali. Teng Soan berkata, bukan cuma sedikit saja boleh dikata hampir tidak ada, hal ini membuat Xiaotei ingat kepada suatu peristiwa penting. Lolap ingin keterangan Sian Seng, berkata Tiat Bok Tai Su. In Cheng Chu In Kiuliong yang di muka umum seperti sudah mengundurkan diri, tetapi di belakang layar masih memimpin. Dunia rimba perselatan daerah selatan, agaknya sudah lama tidak ada kabar, orang itu dengan golongan pengemis ada mempunyai hubungan pribadi sangat dalam, Xiaotei juga pernah dua kali bertemu muka dengannya. Ong Hian berkata, ucapan saudara Teng ini mengingatkan Xiaotei tentang suatu peristiwa. Semua metu orang dari situ ditujukan kepada Ong Hian, ucapan itu agaknya menarik perhatian mereka. Ong Hian berkata pula, setiap tahun In Kiuliong selalu mengundang berkumpul kepada beberapa sahabat akrabnya untuk diajak pesiar di telaga Tong Teng Ong, selama sepuluh tahun tidak pernah putus. Hui Kong Leang tiba-tiba menyela, apakah saudara Ong dapat memastikan bahwa In Kiuliong benar-benar hanya untuk pesiar di telaga saja? Ong Hian tiba tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, sudah tentu bukan, orang yang setiap tahun diundangnya kebanyakan orang yang berkepandaian luar biasa, bahkan waktu pesiar kadang sampai tiga hari, kalau mau dikata hanya pesiar saja, barangkali ia tidak mempunyai kegembiraan demikian rupa sehingga harus diadakan setiap tahun sekali, lagi pula harinya mereka mengadakan pesiar, agaknya juga sudah tentu hari dan tanggal itu juga. Tanggal berapa bertanya Tia Bok Taisu? Kalau aku tidak salah ingat seperti sesudah lewat musim Tiong Chiu, sebelum tanggal 15 bulan 9, selalu pada tanggal itu, jawab Ong Hian, kemudian mengangkat cawanya mengeringkan araknya, lalu berkata pula sambil mengawasi Aoyang Tong, apabila Sia Ope tidak salah ingat, Aoyang Pang Chu seperti juga merupakan salah satu orang yang pernah diundang oleh In Kiuliong. Aoyang Tong berkata, memang benar, pada beberapa tahun berselang, Sia Ope memang sering diundang olehnya, tetapi beberapa tahun waktu akhir ini, karena repot dalam urusan perkumpulan, aku tidak dapat membagi waktuku untuk pergi, sehingga dua kali aku pernah menolak undangan itu dan selanjutnya tidak pernah menerima undangannya lagi. Hwi Kong Leang berkata, Aoyang Pang Chu maafkan kalau aku terlalu banyak mulut, bolehkah aku bertanya dengan maksud apa In Kiuliong mengundang kawannya pesiar di atas telaga? Aoyang Tong menjawab, secara terang katanya untuk menikmati pemandangan ala musim kemarau di atas telaga itu, tetapi menurut pikiran Sia Ote, ia mungkin mencari sesuatu barang, setiap orang yang pernah diajak pesiar hampir semua mengetahui, tetapi In Kiuliong belum pernah mengatakan. Tiapok Tai Su berkata, Lolap juga sering dengar cerita orang tentang diri In Kiuliong yang memimpin rimba persilatan daerah selatan, tetapi belum pernah bertemu muka dengannya. Teng Soan berkata, In Cheng Chu itu adalah seorang baik dan ramah serta baik budi bahasanya. Tiapok Tai Su berkata, tetapi Lolap pernah mendengar orang mengatakan banyak yang kurang baik terhadap dirinya, katanya di luarnya ramah tamah dan baik budi bahasanya, tetapi sebetulnya adalah seorang jahat yang banyak akalnya, pura mengasingkan diri, sebetulnya dia memerintah golongan rimba hijau di daerah selatan yang kemudian dibagi keuntungan yang didapat oleh mereka. Teng Soan berkata sambil tertawa, apa yang Tai Su dengar, tidak boleh dikata salah, perbedaan antara pendekar dan penjahat memang sedikit sekali, In Kiuliong memang benar sudah pernah melakukan perbuatan yang terkutuk, tetapi juga melakukan banyak pekerjaan yang mulia, orangnya terhitung orang yang berdiri di tengah antara golongan baik dan jahat, kalau Lo Sian Su mengatakan ia baik atau jahat keduanya tidak salah. Tiat Bok Tai Su berkata sambil merangkapkan kedua tangannya, kalau begitu apa yang lolap dengar itu tidak boleh dipercaya. Apabila ada seharat yang baik yang dapat menasehatinya supaya mengendalikan diri, In Kiuliong tidak susah menjadi seorang pendekar rimba persilatan dewasa ini. Bagaimana orangnya In Kiuliong, si Aotee tidak ingin memberi penilaian, berkata Aoyang Tong. Tetapi kepandayan ilmu silatnya benar sangat tinggi sekali, si Aotee sendiri juga mengaku kalah dengannya. Sayang seorang jago seperti dia itu, si Aotee tidak mempunyai jodoh untuk bertemu muka dengannya, dikemudian hari masih mengharap bantuan Tang Chu, supaya perkenalkan dengannya, berkata Hui Kong Leang. Si Aotee bersedia membantu saudara, berkata Aoyang Tong. Teng Soan menyambung sambil menggoyangkan kipasnya. Tetapi pada waktu belakangan ini In Kiuliong seolah mendadak menghilang dari dunia Kang Ong, sedikit pun tak. Ada kabar beritanya. Apakah saudara Teng mencurigai Kun Leang Ong adalah In Kiuliong yang menyamar bertanya Hui Kong Leang. Si Aotee boleh mengatakan dengan pasti bahwa Kun Leang Ong bukan In Kiuliong, menjawab Teng Soan tegas. Di dalam dunia ini banyak kejadian di luar dugaan kita, saudara Teng jangan keburu nafsu memberikan kepastian. Biarlah Si Aotee omong agak terkebur, In Kiuliong bukan saja bukan Kun Leang Ong, malah kemungkinan besar ia sudah dibinasakan oleh Kun Leang Ong. Bagaimana saudara berpendapat demikian? Daerah Selatan dan Utara Sungai Tiangkeng merupakan daerah kekuasaan golongan pengemis, apa yang terjadi dalam daerah ini tak bisa lolos dari mata orang golongan pengemis, tetapi pangcu kita selamanya bekerja sangat hati, tidak mau bertindak sembarangan sebelum mengetahui asal-usul sebenarnya, tak peduli siapa saja yang berbuat di daerahnya, kita tidak akan gampang tiga campur tangan. Apabila ada orang mati karena perkara pipi licin, apakah golongan pengemis juga tak mau peduli? Tentang ini, golongan kita bisa kirim orang untuk mencegah secara diam, supaya usaha mereka tak akan tercapai, setelah mengetahui sebab-musabab sebenarnya atau asal-usul orang yang bersangkutan dari golongan atau partai mana, kita lalu mengirim orang untuk golongan atau partai yang bersangkutan, supaya mengirim orangnya untuk menangkap sendiri orang yang bersalah, kemudian dihukum menurut peraturan partai. Sudah tentu, apabila golongan atau partai yang bersangkutan tidak mau peduli, atau orang yang bersalah itu orang penjahat besar terpaksa harus kita hadapi dan selesaikan sendiri. Tiat Bok Taisu berkata, rakyat beberapa provinsi daerah Tionggoan di mana Lola pernah kunjung, semua pandang golongan pengemis sebagai buddha hidup, rakyat dari daerah tersebut mungkin sudah banyak menerima budi kalian. Tetapi sepak terjang Inkyuliong jauh berbeda dengan golongan kita, berkata Teng Soan. Hui Kong Leang menghela nafas perlahan, nampaknya hendak berkata apa, tetapi kemudian dibatalkan. Teng Soan mengawasi wajah ketiga orang itu, agaknya sedang menantikan reaksi mereka, setelah itu ia baru berkata lagi, dalam rimba persilatan daerah selatan, meskipun tidak bisa dikata sudah di bawah pengaruh Inkyuliong seluruhnya, tetapi memang bukti pengaruh dialah yang paling kuat, seperti Kui Leang Ong, orang yang begitu ganas apabila belum mendapat izin Inkyuliong, tidak mungkin dia berani berbuat demikian sesukanya di daerah selatan. Tetapi keadaan pada dewasa ini, adalah Kun Leang Ong yang malang melintang di rimba persilatan daerah selatan, sabaliknya tidak mendengar kabar cerita tentang diri Inkyuliong, berkata Tiatbok Taisu. Inilah yang membuat kita tidak habis mengerti, tetapi Inkyuliong bukanlah ciptaan diri Inkyuliong, hal ini Xiaopei berani pastikan, maka Xiaopei khawatir bahwa Inkyuliong sudah dibinasakan oleh Kun Leang Ong, berkata Teng Soan. Inkyuliong mempunyai kedudukan kuat dan nama baik di kalangan Kang Ong, tidak peduli apa telah terjadi atas dirinya, di kalangan Kang Ong pasti sudah tersebar luas, setidaknya orang baik-baik dari golongan hitam maupun golongan putih, tentunya sudah lama menyiarkan beritanya, berkata Tiatbok Taisu. Apabila tempat di mana ia mendapat kecelakaan ada sangat terpencil atau sepi, dan setelah peristiwa itu terjadi sengaja dirahasiakan, untuk sementara waktu juga tidak mungkin diketahui orang, juga ada kemungkinan ia sudah digunakan oleh Kun Leong Ong dengan pengaruhnya obat. Semua orang yang ada di situ, agaknya sangat kagum akan analisa penasehat yang sangat cerdik itu, sehingga semua pada diam dan berpikir. Teng Soan berkata sambil menggoyangkan kipasnya, meskipun si Aotei Blurn pernah melihat bagaimana rupa Kun Leong Ong itu, tetapi dari bahan-bahan yang dapat dikumpulkan oleh orang golongan kita, memang dia adalah seorang jago kuat yang mewarisi segala kepandayan, baik kepandayan ilmu silatnya, maupun kepandayan ilmu suratnya dan pikirannya, semua jauh di atas In Ki Uliong, baik bertanding dalam kekuatan tenaga maupun akal, In Ki Uliong sekali-kali bukan tandingannya. Hui Kong Leong menyelak, Aoyang Pangcu bersahabat demikian akrab dengan In Ki Uliong, apa salahnya kalau menulis sepucuk surat, lalu mengutus seseorang mengantarkan ke In Ki Chung. Usul saudara Hui ini, Sia Otei terima baik, berkata Aoyang Tong, kemudian berpaling dan berkata kepada Pek Kong Po, kau ambil alat tulis. Setelah disediakan alat tulis, Aoyang Tong lalu menulis sepucuk surat, kemudian diberikan kepada Pek Kong Po Seraya berkata, kau bawa surat ini, segera berangkat ke In Ki Chung, kau harus serahkan pada In Ki Uliong sendiri. Pek Kong Po menerima surat yang diberikan, sebelum berangkat ia bertanya, bagaimana apabila In Ki Uliong tidak di rumah? Setelah berpikir agak lama, Aoyang Tong baru menjawab, kau boleh minta bertemu dengan Nyonya In, minta ia segera membuka surat itu dan segera memberi balasan dengan tulisan maupun lisan. Pek Kong Po menerima baik tugasnya, lalu berlalu. Hui Kong Leang berkata, sudah lama Sia Otei mendengar Pek Kong Po ini mempunyai nama julukan si kaki sakti, dalam perjalanannya ini, entah memerlukan waktu berapa lama, itu hanya nama kosong belaka, ia bisa berjalan satu hari kira enam atau tujuh ratus pal saja, menjawab Aoyang Tong. Perjalanan dari sini ke In Ki Chung, apabila A berhasil menjumpai In Ki Uliong sendiri, nanti jam 2 malam ia bisa kembali. Tetapi apabila tidak menjumpai orangnya, susah dikata, berkata Teng Soan. Jika diingat persahabatan In Ki Uliong dengan Pang Chu kita, asal dia berada di rumah, tidak nanti ia tak mau menemui. Hanya, dapat menemukan In Ki Uliong bukan soal penting, asal kita dapat menangkap gadis berbaju putih itu, tidak susah bagi kita untuk mencari tahu siapa adanya orang yang pegang rol di belakang layar itu. Orang yang ada di situ sejak melakukan pertempuran dengan gadis berbaju putih itu, sudah tahu bahwa gadis itu berkepandaian tinggi sekali, hingga mereka tak mempunyai keyakinan dapat menangkap gadis itu hanya mengandalkan kepandaian atau kekuatan saja, maka tiada seorang pun yang berani membuka mulut. Teng Soan berkata pula sambil menggoyangkan kipasnya, apabila kita berlaku keras dengan mengandalkan kekuatan dan kepandaian terhadap gadis itu, sekalipun bisa merebut kemenangan, tetapi juga membawa banyak korban, maka Xiaotei pikir hendak menangkapnya dengan menggunakan akal. Pikiran Saudara Teng ini betul, tetapi entah hendak menggunakan akal apa bertanya Hui Kong Leang. Mereka menggunakan pengaruh obat untuk mengendalikan anak buahnya, maka kita juga menggunakan obat racun untuk menghadapi mereka. Xiaotei sudah memerintahkan kepada 12 orang anak buah kita yang pandai menyelam dalam air, supaya menambat kapal mereka, jikalau perlu boleh dilobangi, sehingga kapal itu tenggelam, kemudian kita menangkapnya di dalam air. Tetapi kemudian Xiaotei berpikir pula, mereka berani menambat kapalnya di tengah sungai, mungkin juga pandai berenang, maka Xiaotei baru berpikir hendak menggunakan pengaruhnya obat mabuk, apabila bisa membuat mereka mabuk dan kemudian ditangkapnya dengan tidak perlu menggunakan kekerasan. Matanya mengawasi Tiatbok dan Kibok Taisu, kemudian berkata pula, mungkin kedua Taisu ini tidak menyetujui perbuatan Xiaotei ini, tetapi keadaan sudah mendesak, musuh kita bukan saja berkepandaian tinggi, bahkan di antara mereka ada yang dipengaruhi oleh pengaruhnya obat, orang ini sudah tidak dapat mengendalikan pikirannya sendiri hingga semuanya berubah menjadi buas dan tidak takut mati. Xiaotei tadi sudah menyaksikan pertempuran dari pantai, pendapat Xiaotei ini tidak bisa salah lagi. Dua jago pedang partai Cheng Xiaopei terang adalah orang dari golongan partai kebenaran, dan pemuda bermuka kuning itu mungkin juga dari golongan kebenaran, pemuda itu tangannya putih bersih, tetapi mukanya kuning mungkin sudah menggunakan obat untuk merubah warna mukanya. Xiaotei itu nampaknya sangat gembira, bibirnya ramai dengan senyuman, setelah menggoyangkan kipasnya berulang, lalu berkata pula, mungkin pemuda itu setelah mencuci bersih mukanya, Chuan sudah pernah mengenalnya. Dalam rimba persilatan sudah lama tersiar nama baik golongan pengemis, hari ini setelah lolap mendengar urayan saudara Teng, benar bahwa apa yang dikabarkan itu benar adanya, berkata Tiat Mok Taisu. Muka Teng Soan mendadak berubah sungguh, lalu berkata, kedua Sian Su dan Tai Hiap, Xiaotei masih ada ucapan yang mungkin kurang tepat, harap saudara jangan berkecil hati. Tiat Mok Taisu tercengang. Lolap bersedia untuk mendengarkan, demikian katanya. Saudara Teng hendak mengetarakan apa, katakan saja. Terus terang, berkata Hui Kong Laang. Xiaotei melihat wajah kalian, berkata Teng Soan, semua sudah kemasukan racun, tetapi racun itu ada yang berat, ada yang ringan, waktu bekerja mungkin agak lama, bisa jadi sampai 10 hari, setengah bulan atau sebulan. Tetapi apabila tidak lekas diobati, biar bagaimana akan menyulitkan saudara sendiri. Kalau begitu, saudara Teng tentunya dapat menyembuhkan racun dalam tubuh kita ini bertanya Hui Kong Laang. Susah dikata, meskipun Xiaotei mengerti sedikit menggunakan atau menggunakan racun, tetapi racun terlalu banyak jenisnya, orang yang pandai memergunakan racun, kadang bisa mencampur beberapa jenis racun, dijadikan menjadi satu macam racun yang sangat jahat, sekalipun ahli racun, juga sulit untuk dapat menentukan dalam waktu yang sangat singkat. Saudata Teng lihat, bagaimana racun dalam diri Lolap dan Sutai Lolap bertanya tiapok Taishu. Keadaan racun dalam tubuh Taishu berdua, jauh lebih berat daripada racun yang berada dalam tubuh Witai Hiap. Lolap sudah mencobanya dengan mengatur jalan pernapasan, tetapi tidak ada tanda kemasukan racun. Sahabat Rimba Persilatan, kebanyakan dihinggapi suatu perasaan yang salah, mereka menganggap bahwa dengan mengandalkan kekuatan tenaga dalam sendiri yang sudah sempurna, selama bersemediatan mengatur jalan pernapasannya lalu dapat mengetahui dirinya kemasukan racun atau tidak, care ini memang tidak boleh terlalu disalahkan, tetapi bagi orang yang suka menggunakan racun, juga selalu mengadakan perubahan caranya menggunakan racunnya. Penggunaan racun yang terdiri dari beberapa jenis racun, dalam dunia Kang Ou sudah merupakan suatu hal biasa, tetapi beberapa ratus tahun berselang sudah ada orang memikirkan suatu care yang tidak lagi memasukkan racunnya ke dalam tubuh korbannya melalui ucus dan kantong nasi, tetapi dimasukkan ke dalam urat syaraf sehingga seng korban tidak dapat merasakan, sehingga racunnya bekerja, korban itu baru berasa, tetapi sudah terlambat, sekalipun ada tabib berilmu tinggi, juga sudah tidak sanggup menyembuhkan lagi. Lola Pomong tidak sampai satu jam dengan Sian Seng, sudah mendapat tambah pengetahuan seperti hasil bersekolah sepuluh tahun, berkata Tiat Bok Taisu. Siawetei hanya merupakan satu syuluchai yang meninggalkan posnya sendiri, omong perihal ke prajuritan di atas kertas, sesungguhnya tidak ada gunanya, semua itu Siawetei hanya dapatkan dari hasil pembacaan buku, betul begitu atau tidak, masih susah dikata, harap lo Sian Su jangan keburu memuji dulu. Pengurayan Teng Sian Seng benar memang membuka pikiran orang, seolah mendengar suara lonceng gereja di waktu pagi hari, bet kat suwi kong laang. Ah, itu adalah anggapan saudara Hui saja. Tentang pengguna senracun campuran, kadang menimbulkan banyak kejadian yang sangat lucu. Sering kejadian racun penting saling beradu sendiri, sehingga racun itu kehilangan sifatnya, racun yang sudah dicampur dengan susah payah, akhirnya tidak ada gunanya. Ada kalanya bahan racun yang sifatnya tidak begitu berbisa, tetapi setelah dicampur dengan racun lainnya, segera berubah menjadi sangat berbisa. Care untuk menggunakan racun, juga sudah banyak kemajuan, ada yang menggunakan dengan meminjam kekuatan angin, ada juga yang menggunakan kekuatan air, api, senjata rahasia dan sebagainya, warna racun juga turut berubah, sehingga saat ini, racun yang tiada warna dan rasa, tetapi hebat sekali kekuatannya, masih jarang orang bisa menggunakan, racun itu dengan sedikit saja sudah cukup melukai korbannya. Terima kasih.